Sekarang kan mbak Bang Izin waksub untuk membuka acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Dekan 3 STP UND Bapak Dr. Sujarwa MPD Yang terhormat Ketua Jurusan PLS FIP UND Ibu Dr. Pujianti Fauzia MPD Yang saya hormati Pendamping Hima PLS 2021 Bapak Arief Pijayanto MPD Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PLS Yang saya hormati Ketua Hima PLS 2021 Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Organisasi di PLS Yang saya hormati Ibu Kunti Afiliando Kusumawardani MBA selaku pembicara Dan seluruh peserta webinar yang berbahagia Puji syukur marilah kita pajatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Yang kita nantikan syafatnya di akhirat nanti Amin Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri Saya Jauza Mufidah selaku pembawa acara pada acara kali ini Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Pelatihan Kepenulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan tema Mengenal Lebih Dalam Karya Tulis Ilmiah Artikel dan Makalah Hadirin yang berbahagia Saya akan membacakan sesunan acara pada hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang ketiga laporan kegiatan Yang keempat sambutan Yang kelima acara inti Yang keenam foto bersama Dan yang ketujuh penutupan Acara pertama pembukaan Marilah kita buka acara ini dengan Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing Berdoa dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Cukup Acara kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara webinar nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Besar kita, Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini webinar pada kali ini mengusung tema mengenal lebih dalam mengenai kepenulisan karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah acara ini ditujukan untuk mahasiswa umum dengan harapan agar peserta dapat menguasai cara dan kiat sukses dalam penulisan karya tulis ilmiah pendaftar pada acara ini sebanyak 213 peserta dengan jangka waktu pendaftaran selama 10 hari dalam acara ini akan diisi dengan Ibu Kunti Afrilinda Kusumawardani MBA sebagai narasumber dan saudari Miatun sebagai moderator saya pribadi selaku ketua panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam terselenggaranya acara webinar ini semoga Allah membalas semua kebalas kebaikan kalian amin ya rabbal alamin mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini mohon maaf bila dalam penyelenggaran acara ini dapat terdapat banyak kekurangan semoga acara ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua dan selamat mengikuti acara webinar ini dengan baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua asyadu ala ilah wah dahulah syarikala wa asyadu anna muhammad dan abduh warasullah amabadu yang terhormat dekan 3 FIPUNY Bapak Sujarwo yang terhormat ketua jurusan ibu puji ibu puji yanti fauzia yang saya hormati pendamping hima PLS Bapak Arief Wijianto yang saya hormati Bapak Ibu dosen PLS FIPUNY yang saya hormati Ibu Kunti Afrilinda selaku pembicara yang saya hormati kakak-kakak DPO serta yang saya banggakan dan saya sayangi para peserta dan rekan-rekan hima PLS Kabinet Formasi Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaisa yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah dengan keadaan baik dan tidak lupa salawat beserta salam kami curahkan kepada jujungan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir Allahumma amin saya selaku ketua hima PLS Kabinet Formasi mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin atas partisipasinya kepada seluruh hadirin di antara di acara webinar pada hari ini serta mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam acara ini karena kesempurnaan hanya milik Tuhan sekian sambutan dari saya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata saya dan kepada Tuhan saya mohon ampun salam sapa salam tulus salam generasi muda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh terima kasih kepada ibu dokter pujian tifauzia MPD dipersilahkan terima kasih yang kami hormati Bapak Dekan VPUNG kemudian yang kami hormati Ibu Punti dan Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir hari ini Mas Arief yang kami hormati tentu saja dan banggakan teman-teman panitia dan juga peserta sebelumnya kami menyampaikan penghargaan yang luar biasa sekaligus mungkin ini menyampaikan Pak Dekan ini bukan Dekan 3 Pak Sujarwa itu Pak Dekan VPUNG menyampaikan bahwa ini kegiatan kedua setelah pekan kemarin secara business ini setelah pekan kedua Alhamdulillah bisa tersenggara webinar pelatihan karya tulis ilmiah tadi antusias pesertanya juga luar biasa jadi saya menyampaikan peranggahan yang luar biasa semoga ini menjadi motivasi teman-teman semua untuk bisa berkarya dan lebih berprestasi sehingga bisa bersinergi dengan program-program jurusan dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dekan yang nanti berkenan membuka acara dan Bu Kuncing yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kegiatan adik-adik mahasiswa pada hari ini semoga bisa memberikan manfaat dan nanti bisa memotivasi mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang lebih berkualitas dan juga bisa meningkat kuatitasnya mungkin itu saja dari Ibu Mbak Mufid saya lagi selamat mengikuti acara semoga bermanfaat buat kita semua terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Pujanti di atas sambutannya sebelum memasuki acara inti mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sujaro MPD selatku dekan FIPUN sekaligus membuka acara webinar pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah kepada Bapak Dr. Sujaro MPD dipersilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang sangat menghormati Ibu Dr. Pujanti Fauziah yang biasanya jam-jam gini mencuci atau juga bermain sama anak melakukan waktunya yang sangat menghormati Ibu Punti Kusumawadhani yang hari ini cukup menyempatkan waktunya untuk ada di maswa kami di PLS saya dia itu orang yang sangat sibuk tapi sibuk apapun demi maswa PLS dia juga menyempatkan waktunya selamat datang dan terima kasih Ibu Punti kemudian yang kami hormati Pak Arief Mas Arief yang terus mendampingi mahasiswa sehingga Ima bergerak dengan lancar dengan baik kemudian yang sangat kami banggakan teman-teman pengurus Ima Panitia dan juga seluruh peserta webinar penulisan karya yang hari ini yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hidup untuk berkarya di muka bumi ini dan memberikan keafiatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bertemu liat virtual dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita yaitu untuk mendalami cara penulisan karya ilmiah kami dari fakultas pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih yang seterus-seterusnya setelah-setelah atas ide gagasan dan juga karya di-ade semuanya mudah-mudahan kegiatan pimpinan penulisan karya ilmiah pada pagi hari ini memberikan nilai tambah meningkatkan puan keterampilan di dalam penulisan karya ilmiah sehingga maswa PLS ke depan itu lebih produktif dalam menghasilkan karya ilmiah banyak juara kemudian juga banyak prestasi yang diukir melalui karya ilmiah ini kemampuan menulis bagi kita semuanya bagi maswa bagi dosen harusnya menjadi habit atau kebiasaan yang baik karena sampai kapanpun yang namanya dunia akademik tidak luput dengan dunia baca dunia tulis dan dunia inovasi karya-karya inovasi lainnya dan yang namanya tulis menulis itu adalah skill keterampilan dan keterampilan bisa dimiliki dikuasai oleh kita semuanya jika kita sering melakukan sering latihan karena sehebat apapun kita semuanya para teori bisa menulis namun kalau kita jarang menulis tidak bisa kita akui menjadi seorang penulis maka bu kunti ini juga saya rasa juga banyak karya yang dihasilkan maka teman-teman semuanya kalau ingin menjadi penulis dan handal termasuk juara-juara di timnas juara-juara karya ilmiah itu bukan datang tiba-tiba namun melalui proses latar kabun antobakon antobak dari tahap demi tahap dari sedikit demi sedikit saya tahun 90-an pun juga hampir tiap tahun bukan hampir setiap tahun pasti mengikuti lomba-lomba penulisan penelitian karya ilmiah dimulai saya masuk ke semester 2 di penalaran himah PLS kemudian juga naik di BPM pada saat itu juga di penalaran lagi di PEM di produsenat fakultas di penalaran lagi kemudian di SMY saat itu juga menjadi di bagian penalaran dan penelitian lagi akhirnya ada kesempatan saya mendirikan UKM penelitian di sekat universitas itu jadi ketua pertama UKM penelitian pusat itu adalah saya pada saat itu saya menjadi kabit penelitian dan penalaran di senat mahasiswa tingkat universitas berangkat dari kondisi itu saya bisa nulis bisa menjadi juara di LKIP kali dulu pekan nas pertama ini karena sering dari awal itu sering mengikuti orang yang mental juara menulis itu akan selalu merasa haus untuk selalu menulis selalu meneliti selalu menghasilkan karya yang terbaik maka saya sangat senang semua nanti setelah ada stimulan rangsangan promotif dari Bu Kunti harapan saya PLS nanti banyak menghasilkan penulis penulis-penulis karya-karya ilmiah yang bisa dihasilkan tingkat nasional bahkan tingkat intersional lomba-lomba inovatif di Malaysia harapan kamu keharapan saya dari PLS juga muncul yang selama ini belum muncul di samping itu juga di Thailand juga tiap tahun ada lomba juga inovatif ini karya-karya yang dapat kita lakukan semua banyak di dunia masyarakat di lapangan sehingga karya-karya itu bisa dipulis dihasilkan karena buka jur ini juga orang konseptor juga orang lapangan sehingga kalau dari semua punya karya dikonsultasikan beliau secara akademisnya juga masuk orang kemudian lapangannya juga sangat masuk maknanya apa kita tidak boleh berpangku tangan tidak mengandalkan pikiran saya sendiri kita sendiri atau mengandalkan buku namun masih perlu bahkan harus banyak diskusi dengan saudara-saudara kita semuanya teman-teman kita dan Bapak-Ibu dosen kita semakin teman-teman banyak diskusi dengan Bapak-Ibu dosen dengan karya-karya yang inovatif akan menjadikan kita nyaman di samping itu pesan saya ini sudah mendekati bulan Ramadan ada di semuanya yang hari ini ikut siapkan puasanya dengan baik ya kemudian juga disiapkan karya-karya yang terbaik manfaatkan kerja di rumah ini bukan hanya untuk trongkrongan untuk tulang untuk lemok keawat meningkatkan berat badan bukan tapi tunjukkan kepada kami bahwa selama kami di rumah pun juga banyak karya yang bisa dihasilkan entah wira usaha entah kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga besok itu kita ketemu luring dan mudah September sudah bisa luring kita menemukan karya-karya yang terbaik untuk mahasiswa belas sekian dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah meridui apa yang kita lakukan dan yang penting terus dasari keikhlasan ketulusan apa yang kita lakukan demi ibadah dan terima kasih pada Bu Kunti dan Bu Kajur yang terus mendamai kegiatan ini mudah-mudahan Allah meridui mari untuk kegiatan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dari saya walaupun saya memaaf saya kembalikan terima kasih kepada Bapak Dokter Sejaraw FPD atas sambutannya acara selanjutnya yaitu acara inti sebelumnya saya akan membacakan CV Moderator acara webinar pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah nama lengkap Miatun tempat tanggal lahir Bantul 20 Februari tahun 2000 alamat Bantul Yogyakarta pendidikan SD Negeri Payungan pada tahun 2006 sampai 2012 dilanjutkan di SMP Negeri Satu Sanden tahun 2012 sampai 2015 melanjutkan di SMK Negeri Satu Bantul jurusan akuntansi pada tahun 2015 sampai 2018 dan sekarang menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan luar sekolah pengalaman organisasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan Pamudia sebagai anggota tahun 2015 sampai sekarang PIKR Jakalat sebagai Bendahara tahun 2017 sampai 2020 Himapel S sebagai Bendahara tahun 2019 sampai 2020 UKM Penelitian sebagai Staff HRD tahun 2020 Pengalaman Lomba Finalis Writing Contest Patrick Competition Juara 1 Business Model Canvas Competition di Universitas Darussalam Gontor Video Instagram E-E-Underscore 15 Saya sudah membajikan CV Moderator pada acara hari ini Mari langsung saja kepada Saudari Niatun selaku Moderator dipersilahkan Baik terima kasih kepada Jalusa Mufida selaku MC Terkesi kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi teman-teman salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama inginkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini meskipun masih dipertemukan secara virtual ya teman-teman yang terhormat Bapak Dr. Sujarwo MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Selamat Ibu Dr. Buji Yanti Fulzia MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang saya hormati Ibu Kunti Asrilinda Kusumawadhani NDS selaku narasumber pada acara webinar hari ini yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah hadir bersama dalam meeting saat ini saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan sangat saya miyatun mahasisri pendidikan luas angkatan 2018 yang pada kesempatan hari ini diamanahi untuk membersamai teman-teman dalam acara yang sangat luar biasa yaitu webinar pelatihan kepenulisan tentu saja dengan tema yang sangat menarik terkait mengenal lebih dalam karya tulis ilmiah nah teman-teman berbicara tentang karya tulis ilmiah tentu bagi kita ya teman-teman tapi bagaimana sih struktur penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri kemudian bagaimana caranya memulai penelitian bagaimana caranya memunculkan ide kemudian ada gak sih tips atau kiat-kiat dalam menulis karya ilmiah dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang sering jadi pertanyaan bagi kita tapi belum mungkin juga belum menemukan jawabannya nah pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan dibersamai oleh narasumber kita yang luar biasa dan tentu saja hebat yang akan berbagi ilmu bersama kita dan mengupas tuntas berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi tapi sebelum menyimak pemapan pemateri dari materi dari pemateri kita ini perlu saya sampaikan tata tertib webinar nasional pada hari ini yang pertama penamaan peserta dalam zoom format nama lengkap kemudian underscore instansi kedua peserta wajib berbagai sopan ya teman-teman yang ketiga untuk peserta dibohon mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon atau di mute ya teman-teman ketika kegiatan webinar berlangsung peserta boleh mengaktifkan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator selanjutnya peserta dimohon untuk tidak meninggalkan zoom meeting sebelum acara ditutup peserta wajib untuk mengisi link presensi yang diberikan di akhir acara webinar dengan menyertakan screenshot pada pemaparan materi sebagai bukti teman-teman mengikuti kegiatan webinar dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan SRV tiket nantinya kemudian untuk teknisasi tanya-jawab sendiri ketika teman-teman nanti akan diberikan waktu selama 30 menit setelah pemaparan materi dari narasumber untuk bertanya nah teman-teman nanti bisa menuliskan kata saya di kolom komentar bisa menunggu moderator untuk mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pertanyaannya selanjutnya pemaparan materi sendiri akan langsung selama 50 menit ya teman-teman kemudian untuk e-sertifikat bagi peserta dapat di-download melalui link Google Drive yang akan dikirimkan melalui WhatsApp grup setelah pelaksanaan webinar nah selanjutnya kita akan menanggalkan materi dari pemateri hebat kita teman-teman tapi kata orang tak kenal makata sayang ya jadi izinkan saya untuk memperkenalkan beliau pembicaraan hebat kita dengan membacakan CV singkat beliau masih sangat muda dan cantik teman-teman lahir pada tahun 1990 beliau tertarik pada dunia traveling musik dan juga movie beliau pernah menempuh pendidikan sarjana di presiden universiti yang lulus pada tahun 2012 mengambil art of international relation dengan perdikat cum laude sangat luar biasa dan juga setelahnya beliau melanjutkan studinya di Cardiff Metropolitan University lulus pada tahun 2015 dengan mengambil Master of Business Administration nah tentunya untuk pencapaian atau prestasi beliau ini sangat banyak teman-teman namun saya akan membacakan beberapa saja yang pertama terkait scholarship for best role degree pada tahun 2008 sampai 2012 kemudian best lecture pada 2015 sampai 2018 kemudian Indonesian representative in Hartwell Foundation in South Asia dan Nepal pada tahun 2019 dan saat ini beliau menjadi dosen tetap di presiden universiti nah langsung saja kita sapa bersama beliau ibu kunti kusumawadhani halo selamat pagi ibu kunti apa baik alhamdulillah apa kabar teman-teman semuanya alhamdulillah baik ibu oke saya langsung kematian gimana nah selanjutnya tidak perlu lama-lama silahkan untuk selanjutnya untuk ibu kunti silahkan untuk menyampaikan materinya baik assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan juga salam hormat kepada bapak dekan bapak sujarwo dan juga ibu ketua jurusan ibu pujianti serta pendamping hima yaitu bapak arfi jayanto dan teman-teman hima dan teman-teman masyarakat semua saya senang banget diundang kesini saya belum pernah ke UNJ tapi ya mungkin ini salah satu tanda kalau saya harus segera ke UNJ dan menyapa teman-teman langsung semua nanti ya kalau pandemi sudah selesai perkenalkan nama saya kunti kusuma wardani jadi mungkin saya menguruskan satu hal dulu nih biasanya kalau dengar nama kunti itu pada takut semuanya ya gak sih tapi jangan takut ya karena nama saya itu artinya bukan dari sosok yang menyeramkan itu tapi kalau teman-teman suka dengan wayang semuanya itu pasti tahu ada sosok namanya Arjuna terus juga Nakula Sadewa yang tergabung namanya Pandawa jadi kunti itu sebenarnya ibunya Pandawa kalau sekarang dengar nama kunti jangan bayangin yang sangat serem ya tapi bayanginnya Dewi yang cantik gitu anyway saya sudah masuk belum layar saya dalam sudah bisa terlihat sudah ibu baik baik kalau gitu hari ini saya langsung menyampaikan materi saja sekarang yaitu penulisan karya tulis ilmiah saya senang banget diundang untuk memberikan apa ya inspirasi mungkin ya mudah-mudahan nanti untuk teman-teman di sini bisa lebih semangat lagi untuk menulis karya tulis ilmiah makalah atau juga mungkin skripsi kali ya kalau mahasiswa pasti akan menemukan itu di akhir studinya jadi yang akan saya bahas di penulisan karya tulis ilmiah 101 ini yaitu ada beberapa hal pertama oh sorry ini ada kesalahan anyway yang pertama adalah bagaimana cara memulai pemelitian yang kedua juga apa itu jurnal akademis yang ketiga mengutip dengan menggunakan microsoft word dan ini yang mungkin paling penting juga para frase yang keempat dan yang terakhir bagaimana mengatur tinjauan pustaka langsung mulai saja ya nah yang pertama bagaimana sih cara menulis memulai penelitian itu biasanya yang paling susah ya ngumpulin niat pertama kali nah pertama-tama apakah itu penelitian sebelum kita masuk ke lebih jauh jadi makalah penelitian atau mungkin bahasa inggrisnya yang keren itu research paper kita bilang kira-kira kalau teman-teman mikirin atau denger kata research paper atau makalah penelitian apa sih teman-teman yang kebayang gitu mungkin langsung kebayang waduh males banget harus baca tumpukan artikel atau tumpukan buku terus juga mungkin kayak semacam berguru harta karun dari pikiran orang lain gitu kali ya kayak udah udah beban duluan gitu sebelum mulai nah tapi apapun bayangan dari teman-teman semua disini pasti teman-teman bayanginnya kita harus tahu berbagai macam sumber inspirasi informasi khususnya yaitu dari artikel dari buku atau juga dari karya tulis orang nah tapi penelitian ini lebih dari setengah dari informasi tadi yang kita kumpulin nah jadi ini disini yang paling penting adalah kita meninjau pustaka di suatu lapangan dan makalah penelitian ini sebenarnya menganalisis perspektif dan juga memperdebakan suatu hal karena kita ingin menemukan satu hal yang baru juga disini terlepas dari jenis makalah penelitian teman-teman yang tulis nanti makalah penelitian teman-teman ini harus selesai dan harus menyajikan pikiran teman-teman sendiri yang didukung pastinya oleh gagasan dan informasi yang sudah ada sebelumnya dan makalah penelitian ini sebenarnya itu sebenarnya kayak esai aja gitu esainya tapi yang panjang yang luas dan juga menyajikan interpretasi atau evaluasi dari argumen yang datang dari teman-teman sendiri nah saat menulis esai kan pasti teman-teman pikirkan menuangkan semua pikiran pribadi dari satu subjek ya dari satu masalah gitu nah ketika teman-teman menulis makalah penelitian atau mungkin juga skripsi disini sebenarnya teman-teman tuh sedang membangun apa yang kalian ketahui dan cari tahu dari para ahli yang sudah ngomong gitu sebelumnya jadi selain itu makalah penelitian itu juga bisa melibatkan survei di bidang ilmu pengetahuannya atau juga bisa survei yang teratur yang teman-teman jalankan sendiri jadi intinya makalah penelitian itu adalah buah pikir teman-teman sendiri dari hasil membaca semua informasi yang sudah ada sebelumnya terus kalian tuangkan gagasan kalian seperti itu ya mirip-mirip kalau posting di instagram atau posting di facebook gitu lah cuma bedanya ini kita harus baca di penelitian sebelumnya atau yang dibilang para ahli sebelumnya kayak gitu nah sekarang gimana nih cara nulisnya pertama kali pertama yang pastinya harus baca pedoman penelitian kenapa? karena penelitian itu kan beda-beda jenisnya dan kadang makalah juga punya ketentuan sendiri-sendiri makanya kita harus tahu dulu nih pedomannya apa lalu yang kedua kita pilih topiknya kira-kira kita tertarik di bidang yang mana dan yang ketiga ini yang paling berat kayaknya ya dari semuanya termasuk saya juga masih berat banget baca ini baca-baca dan baca ngomongnya gampang tapi ketika praktek itu beda cerita gitu nah kalau udah baca dan punya banyak informasi kita harus diorganisir diorganisir semua data-data yang sudah kita baca semua artikel yang sudah kita kumpulkan baru yang kelima kita bisa mulai menulis dengan membuat tesis nah tesis maksudnya apa? nanti saya jelaskan ya kita mulai dulu dari yang pertama deh baca pedoman nah kalau kita udah tahu nih makalah penelitian adalah sebuah tulisan akademis yang berikan analisis interpretasi atau juga argumen yang berdasarkan dari penelitian yang terdahulu nah kita bisa bilang juga esai akademis ini lebih panjang dan rinci sekarang kita bahas dulu bagaimana cara menulis penelitian pertama-tama harus keingat nih kalau menulis makalah penelitian harus menunjukkan pengetahuan yang kuat tentang topik yang dipilih dan menyertakan berbagai sumber jadi yang membaca tuh kesannya tahu oh orang ini udah banyak baca ternyata dan pengetahuannya sudah sudah sangat mendalam di topik yang dibicarakan ini nah terus step by step yang pertama baca pedoman nih baca pedoman umumnya biasanya setiap jurusan atau mungkin juga setiap kompetisi dia punya pedoman sendiri jadi saya gak bisa ngasih tahu stepnya adalah 1, 2, 3, 4 karena mereka standarnya beda-beda jadi ya harus baca dulu yang paling klasik nih si contohnya adalah pas menulis skripsi itu kan juga makalah penelitian ya menulis skripsi biasanya mahasiswa nih udah tiba-tiba datang ke dosennya terus bilang bu ini udah jadi terus pas saya lihat ternyata dia tidak sesuai dengan pedoman yang baru dengan alasannya mahasiswanya bilang oh saya ngikutin kakak tingkat oh saya ngikutin senior saya nah disitu ya biasanya jadi blunder ya biasanya dia berelaknya mengelaknya karena ngeliat dari senior jadi biasanya di tiap jurusan atau mungkin di tiap kompetisi tiap tahun itu pedomannya di update makanya teman-teman harus baca dulu pedomannya harus kayak gimana apakah cuma ada 4 chapter atau cuma ada 4 bab di makalah tersebut atau mungkin si si kompetisi ini mintanya 5 bab atau sebaliknya dan lain-lain gitu ya pokoknya yang pertama baca dulu pedomannya baru nanti kita tahu apa yang harus kita tulis kalau ini udah bisa dilakukan nah ini yang kedua mulai menarik nih milih topik nah langkah selanjutnya milih topik ini sebenarnya menarik tapi juga bisa sangat sulit kenapa karena kan kita biasanya banyak ide gitu ya tapi pas suruh milih satu itu biasanya pusing nah kalau ini sebenarnya menarik karena kita ini sekarang hidup di dunia digital ya kayaknya sekarang saya hampir yakin dan pasti semua teman-teman mahasiswa di sini dan juga mungkin teman-teman dosen itu gak bisa lepas dari smartphone benar gak selama-lamanya bisa lepas dari smartphone paling kayak cuma 3 jam sampai 4 jam habis itu pasti kangen buat buka berita atau buka website atau buka sosial media ya pasti udah gatal banget nah jadi apa sih intinya hidup di era digital ini sebenarnya ini memudahkan kita untuk mendapatkan inspirasi untuk topik si penelitian tadi jadi teman-teman dapat menyesuaikan dengan minat ya nanti pas nyari topik yang pasti dalam memilih topik ini sebaiknya yang pertama harus menarik jangan yang topiknya udah basi gitu lah jadi harus menarik dulu nih yang lagi hot yang lagi in topiknya tentang apa habis itu yang kedua harus bisa mungkin dilakukan jadi mungkin dilakukan kenapa karena banyak topik penelitian nih yang menarik tapi nanti pas ujung-ujungnya di akhir mungkin sangat sulit atau bahkan bisa mustahil untuk dilakukan contoh penelitian yang menarik dan juga masih dipertanyakan mungkin atau tidak bisa dilakukan kayak gini kalian mau meneliti tentang korban pelecehan seksual nah itu menarik kan karena gak banyak yang melakukan hal itu tapi kira-kira mungkin gak ya karena kita harus mikirin gampang gak nih nyari narasumber yang mungkin sudah pernah mengalami pelecehan seksual karena ini kan masih salah satu kejahatan yang tabu gitu ya mungkin juga sulit menemukannya selain itu kalau pun udah nemu nih narasumbernya kira-kira dia akan curhat secara dalam ke teman-teman biar bisa menyelesaikan penelitiannya atau tidak nah jadi kan itu kemungkinan sangat menantang ya untuk dilakukan topik-topik semacam itu jadi kalian harus tentukan dulu penelitian ini mungkin gak untuk dilakukan dan pastinya diselesaikan nantinya dan yang terakhir itu harus sesuai dengan minat kenapa harus sesuai dengan minat karena menulis penelitian ini kan gak cuma sehari jadi betul kan pasti butuh berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan jadi perlu komitmen yang panjang dan kalau teman-teman sudah milih topik yang mungkin tidak atau kurang sek gitu ya kurang sesuai dengan minat itu nanti pasti beban banget nulisnya jadi harusnya kalau mau nulis makalah penelitian yang sesuai dulu dengan minat kalian jadi kalau saya nih contohnya membimbing mahasiswa mau bikin makalah atau mungkin skripsi saya pasti nanya dulu kalian hobinya apa nah dari hobi itu nanti saya tanya kira-kira topik yang menarik yang lagi trending banget nih di hobi kalian ini apa terus baru kita kembangkan itu topiknya disitu jadi dalam banyak kasus topik yang kontroversial itu bisa menjadi sangat ideal karena ya lagi dibicarain dimana-mana ya jadi teman-teman bisa melatih kemampuan untuk menjelaskan posisi secara objektif nah dan bahkan mempertahankan nanti jika misalnya memang harus diwajibkan seperti itu cuma sekali lagi sesuaikan dengan tiga poin yang ada disini tadi harus menarik dan juga mungkin dilakukan teman-teman harus memperkirakannya dulu dan baru disesuaikan dengan minat kalau misalnya sudah menjawab tiga ini baru deh kita bisa melanjutkan tapi saya kasih contoh dulu ya kira-kira topiknya gimana sih nah contoh topik yang tidak disarankan dan yang disarankan pertama nih saya ada yang tidak atau kurang saya sarankan adalah cuma bilang bu saya mau nulis tentang eating disorder oke tapi eating disordernya apa kan ada banyak contohnya ada anorexia ada bulimia dan banyak lagi jadi sebaiknya itu lebih dispesifikan lebih difokuskan jadi kalau saya boleh saran misalnya oke eating disordernya lebih spesifik mungkin anorexia nervosa nah itu lebih fokus dan juga lebih terarah atau ada lagi mungkin dari mahasiswa yang sejarah bilang ya bu saya mau nulis tentang kronologi perang dunia 2 oke boleh tapi kalau kronologi perang dunia 2 kayaknya orang di berbagai belahan dunia manapun udah tahu dan juga udah pernah nulis itu kali ya dan mungkin lebih lebih dalam gitu dibanding kamu nanti nulis sendiri jadi sebaiknya itu lebih dispesifikan lagi kayak ini pengalaman warga Denmark yang tinggal di dekat perbatasan Jerman serama perang dunia 2 nah itu kan sudah sangat spesifik udah tahu objeknya siapa siapa yang harus dikeliti dan juga kapan rentang waktunya jadi lebih terarah lebih fokus dan juga original gitu original nah contoh yang ketiga yang keempat ini mungkin karena saya backgroundnya dari bisnis ya dari business administration jadi seperti ini kalau orang yang paling penting itu harus mencapai profit dengan sales yang tinggi misalnya seperti itu jadi permasalahannya kira-kira apa permasalahannya mungkin kita ingin tahu si customer atau pelanggan itu sebenarnya alasannya kenapa sih pengen beli di toko tertentu nah akhir-akhir ini yang lagi ngetren apa si Instagram kan si Selebgram endorse nah mungkin kita pengen tahu kira-kira orang-orang tertarik gak ya dengan melihat satu produk di endorse sama Selebgram sama Ocarin misalnya dia jadi pengen beli atau malah jadi gak pengen beli melihat si Ocarin si Selebgram itu mengendorse atau menjualkan memasarkan produk itu itu bisa menjadi satu topi atau juga kita pengen tahu nih kita misalnya keluarga kita punya punya bisnis terus kita pengen tahu kira-kira pelanggan dari bisnis keluarga kita ini alasannya kenapa ya datang terus ke toko kita nah kalau kita datang terus ke toko kita alasannya kan itu bisa kita tingkatkan lagi itu juga bisa menjadi salah satu topi atau kalau disini teman-teman pendidikan mungkin pengen tahu sebenarnya belajar jarak jauh ini menambah semangat atau menambah stres nah itu mungkin bisa diteliti juga tapi harus dispesifikan karena kan semua orang di dunia sekarang menjalankan pendidikan jarak jauh jadi mungkin mahasiswa UNY dengan mengalami pendidikan jarak jauh bagaimana misalnya performa performa belajarnya apakah naik atau mungkin sama saja atau malah turun jadi stres gitu ya melihatnya layar terus gak melihat teman-teman langsung itu bisa menjadi topi yang pertama tadi ya menarik dan juga mudah atau mungkin dilakukan dan pastinya itu terarah fokus kayak gitu jadi kita lanjut nih kalau udah ketemu topiknya nah ini yang paling berat ya tadi saya bilang ya jadi langkah yang ketiga ini sebenarnya yang yang bisa dibilang ditunggu-tunggu dan bisa dibilang juga inti dari melakukan semuanya itu mencari bacaan awal dan juga ini bisa dibilang pas dimulai gitu jadi setiap orang kan punya pendekatan beda-beda dalam melakukan langkah ini tapi yang paling penting yang teman-teman harus lakukan ini harus fokus karena biasanya disini banyak godaan ya dari apa namanya si smartphone kalian yang bunyi terus ada notifikasi ya aduh si ini lagi komen foto kamu di Instagram itu langsung aduh nanti aja deh bacanya nah banyak godaan nah ini harus komitmen jadi disini teman-teman tuh sebenarnya harus bersyukur karena kita tinggal di era digital seperti saya bilang karena banyak sumber yang bisa kita dapatkan untuk dapat informasi tadi jadi kita bisa langsung paling gampang yaudahlah googling aja atau yaudah google aja dan kita yang penting itu cuma perlu tahu kata kuncinya apa nah kalau misalnya tadi pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh itu kan sudah menjadi kata kunci atau orang Indonesia suka banget nih meningkat-mingkat jadi bilangnya PJJ Indonesia itu udah keluar semua tuh semua informasi yang mungkin informasi dasar yang bisa kita dapatkan nah disini saya kasih nih contoh beberapa yang paling sering saya gunakan yang pastinya pertama itu ada google scholar kalau google scholar ini sebenarnya kayak search engine google juga cuma dia khusus untuk ini si penelitian-penelitian atau dari sisi pendidikan gitu kali ya ada jurnal-jurnal ada buku ada juga artikel ilmiah itu bisa langsung dicari disitu dan yang kedua karena saya backgroundnya dari bisnis jadi saya juga sering ke di ekonomis WSJ Wall Street Journal dan kalau misalnya kita ingin tahu dulu nih dia topiknya menarik dan juga lagi trending gak ya gampang kita langsung ke kompas aja salah satu koran paling besar ya di dunia nah kalau misalnya sudah baca nih dari yang paling dasar tadi dari search engine dari majalah tabloid kita bisa juga membaca dari jurnal akademis karena disitu biasanya juga banyak tuh informasinya contohnya ada publisher namanya Emerald nah Emerald Insight ini bisa menjadi salah satu website tujuan teman-teman untuk baca dan mendapatkan informasi sorry informasi lalu juga yang kedua ada Elsevier itu juga bisa atau juga TND Online nah ini semua publisher yang sudah sudah terkenal dan juga dituju oleh banyak dosen-dosen mungkin ya untuk publish gitu jadi teman-teman bisa lihat disini beberapa artikel disini memang gratis jadi kita bisa langsung download download dan juga baca tapi beberapa artikel membutuhkan user user dan juga password nah itu mungkin nanti bisa kita lihat lah sumber-sumber yang lain lagi nah yang paling penting nih baca boleh tapi jangan sampai kita ambil informasi dari sumber yang mungkin kurang kredibel jadi ini biasanya yang paling apa ya bisa dibilang lubang yang paling sering dimasuki oleh banyak orang gitu ketika melakukan kesalahan menulis karya tulis ilmiah yang paling penting pertama yang harus teman-teman ingat baca sepintas dulu nih biar biar tahu ini sumber kredibel atau enggak habis itu pas sudah tahu oh ya ini sumber yang kredibel terus jangan jangan diabaikan gitu aja informasinya bisa diserap dulu tapi jangan ditulis langsung ke karya tulis ilmiah karena kayak tadi saya bilang blog dan juga wikipedia wikipedia itu kan sebenarnya sangat menarik ya untuk dibaca karena dia lumayan lengkap dan selalu ada di halaman pertama di google search nah biasanya disitu langsung ah yaudahlah copy paste aja dari wikipedia nah jangan seperti itu ya kenapa wikipedia walaupun kelihatannya kredibel nih kelihatannya udah ditulis oleh banyak orang cuma kita enggak tahu siapa yang menulis dan juga kita enggak tahu nih kalau sumber itu memang benar adanya karena kalau di wikipedia semuanya semuanya itu maksudnya semua orang bisa mengedit itu jadi kita enggak tahu yang menulis itu dia kredibel dan punya kredensial atau enggak terus juga itu bisa diubah kapan saja makanya wikipedia ini boleh teman-teman baca tapi jangan diambil ya idenya dengan cara copy paste atau mungkin para frase dari situ jangan jangan disitasi kalau wikipedia kalau blog gimana wah blog apalagi kenapa bedanya gini deh teman-teman bisa bayangin kalau misalnya nulis blog pasti di sini dengan gampangnya bisa buat akun blog ya blogspot atau mungkin wordpress itu gampang banget semua orang bisa inilah kenapa sumber-sumber seperti ini sebaiknya dihindari untuk disitasi untuk dibaca boleh enggak? boleh tapi untuk disitasi jangan jadi blog ini juga bedanya misalnya dengan let's say newspaper dengan koran itu kan kalau koran dia stepnya banyak ya dari ditulis oleh si wartawannya terus harus dibaca dulu oleh editornya terus diedit macem-macem dibalikin lagi dibenerin sama si penulisnya dibalikin lagi ke editor jadi itu stepnya panjang gitu untuk memastikan informasinya memang betul faktual dan juga kredibel tapi kalau misalnya blog ya sesuka hati yang menulis aja kan enggak ada proses edit enggak ada proses untuk dibenarkan atau macem-macem makanya sumber semacam blog atau juga Wikipedia boleh dibaca boleh diserap ya apa yang mereka bilang tapi jangan disitasi atau ditaruh di dalam makalah atau varietulis ilmiah teman-teman seperti itu lalu selanjutnya deh abis kita baca kita udah banyak tahu nih bu kita udah macem-macem ratusan artikel udah kita baca bagus nah tapi ini mungkin jadi satu hal yang sulit nih kadang kan kita overwhelm kadang kita kayak kebanyakan gitu aduh saya pusing tadi saya udah baca ini tapi kok saya ingatnya artikel ini nah jadi pertama-tama abis baca semuanya itu harus di organisir setiap penelitian itu orang punya beda preferensinya yang dalam organisir ini bisa tergantung dari tugas sorry tugas teman-teman membuat semacam kayak bibliografi atau menulis daftar buku daftar artikel dan sumber lain nah disini langkah pertama biasanya saya menorganisir sumber atau tinjauan pustaka yang mungkin masuk akal dan juga menandai sumber daya di browser web teman-teman misalnya kita bisa namanya bookmark seperti itu kalau misalnya saya gak mau download macem-macem laptop saya udah lemot gak apa-apa di bookmark aja misalnya di google di google chrome itu bisa untuk diatur nanti sumber-sumbernya dan kita tahu oh untuk misalnya topik ini saya kasih saya kasih folder sendiri topik yang lain dikasih folder sendiri jadi teman-teman tuh udah terorganisir kayak gitu boleh atau juga bisa mengorganisir dengan cara lainnya di download terus ditaruh di folder sendiri-sendiri di laptopnya atau di komputernya baru deh kita atur lagi nantinya kalau ini sudah dilakukan udah teratur semuanya bisa langsung menulis karena semua sumbernya kalian udah baca dan udah teratur jadi kalau misalnya lupa-lupa bisa dibaca lagi dan tahu posisinya dimana nah disini mulai menulis dengan membuat tesis nah sorry ya ini saya punya banyak kata-kata disini biasanya saya satu slide cuma dikit gitu but anyway ini saya banyak karena ada contohnya kalau sudah mengartikulasikan pendapat argumen dan pernyataan teman-teman sendiri nah ini bisa nih dilakukan lewat sini jadi meskipun nanti teman-teman tidak tidak memperdebatkan ya sebenarnya dari penelitian terdahulu tapi teman-teman tetap butuh tesis sebagai kayak pedoman gitu pedoman untuk selanjutnya pas menulis makalah ilmiah ini kita menulis tentang apa sih biar terarah gitu nah tesis ini bisa menjadi titik awal ketika menulis dan menjawab misalnya pertanyaan atau permasalahan yang sedang trending saat ini misalnya nih saya punya contoh makalah saya mau jelasin hubungan antara hewan peliharaan dan manusia oke tapi kita ubah dulu nih si pernyataannya menjadi tesis seperti ini hubungan antara hewan peliharaan dan manusia berjalan dua arah dan interaksi manusia telah mempengaruhi cara perilaku dan anatomi hewan peliharaan nah ini kan sebenarnya tesis argumen kalian ingin bilang kalau misalnya saya punya kucing itu sebenarnya kita punya hubungan yang timbal balik kalau saya senang kucing saya juga senang kucing saya senang saya juga senang kayak gitu kalian mau berargumen seperti itu apakah benar adanya nah ini tugas kalian untuk meyakinkan pembaca nantinya di lewat makalah makalah atau karya tulis ilmiah kalian kalau sebenarnya iya benar loh karena saya punya bukti-bukti dari penelitian terdahulu dan juga mungkin saya melakukan eksperimen nah terus juga ini contoh tesis yang kurang tepat ada lagi mungkin teman-teman disini hobi banget ya atau mengidolakan bilan nah saya mau menulis nih tentang pandangan hubungan di bilan 90 yang ditulis oleh pd. baik oke tapi ini kurang tepat kenapa karena ya gak jelas buat apa menulis itu apa yang mau kalian buktikan apa yang mau kalian argumentasikan jadi lebih baik dispesifikan lagi tesisnya biar lebih terarah jadi kita bilang ya oh ternyata si bilang karya siki di baik ini dia bukan cuma nulis tentang romansa tentang romance gitu ya tapi juga bisa menulis atau menyampaikan tentang alat mobilitas sosial sebagai kesalahan dan juga sebagai kemitraan yang menguntungkan nah itu kan lebih spesifik jadi kita nanti juga gampang untuk membuktikannya artikel oke nah ini cara menulis dengan membuat tesis biar lebih terarah sekarang saya lanjut dulu ya kalau kita tadi udah bilang baca-baca-baca apa sih gue yang dibaca tadi cuma bilangnya yang gak boleh dibaca blog dan juga wikipedia nah sekarang saya mau memperkenalkan atau mungkin teman-teman juga sudah mulai membaca dan sudah mulai kenal dengan jurnal akademis itu bagus tapi kalau yang belum jangan khawatir saya mau jelaskan nah jurnal akademik ini biasanya dia adalah satu buku bisa dibilang atau satu keluaran publish yang berisi artikel penelitian yang pasti kualitasnya udah bagus banget biasanya artikel-artikel yang ada di jurnal akademik ini sudah namanya di peer debut atau sudah di review diinjau oleh berbagai macam ahli sebelumnya jadi para ahli di bidangnya sudah meninjau artikel untuk memutuskan apakah artikel ini layak untuk di publikasi atau mungkin masih perlu penyempurnaan biar lebih bagus lagi jadi ini untuk memastikan bahwa artikel ini berkualitas baik dan semuanya itu credible nah jadi ini bedanya dengan blog atau juga wikipedia ada proses namanya peer preview nah jurnal akademis contohnya gimana sih bu nah tadi saya udah kasih tau ya tiga publisher yang terkenal ada emerald ada elsefier ada juga tmg tapi ada juga banyak nih misalnya salah satu kampus paling top di dunia ada Cambridge ada Oxford terus ada juga Sage Springer dan banyak lagi itu boleh teman-teman satu-satu nih klik coba nanti mungkin nanti saya akan kasih si presentasi ini ke panitia nanti panitia bisa menyebarkan ke teman-teman semuanya disini ya terus bisa ngeliat-liat ini apa namanya websitenya kayak gimana sih bentuknya dan bentuk si jurnal akademis itu kayak gimana itu bisa langsung dibaca tapi kalau misalnya bu kayaknya saya maunya lihat penelitian yang di Indonesia aja deh gak perlu yang di luar negeri gak apa-apa ada juga di Indonesia yang khusus kita ada Lipi ada Koral Garuda dan juga ada Perpusnas nah rata-rata artikel yang disini setelah saya coba itu kebanyakan gratis karena orang Indonesia kan sangat generis ya sangat dermawan gitu jadi artikel ini juga gitu beda kayak tadi di luar negeri biasanya kita harus bayar tapi kalau yang di Indonesia ini enak banget bisa langsung website ini terus baca-baca mungkin teman-teman gak gak pengen melakukan makalah atau artikel ini gak masalah pengen tau aja sebenarnya endorsement itu cuma ada di bisnis atau mungkin ada di akademik ya kalian teman-teman langsung aja ke portal Garuda misalnya endorsement kayak gitu itu langsung keluar semuanya artikel ilmiah tentang si endorsement atau juga selebgram tadi nah itu kan salah satu cara agar kita tertarik ya untuk menulis artikel ilmiah atau juga si makalah tadi seperti itu nah sekarang saya mau kasih tips gimana sih caranya baca cepat jurnal karena jurnal itu kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat atau udah pernah baca pasti ya ampun ini panjang banget ya gak terus juga aduh ini nulis apa sih saya gak ngerti bahasanya gitu ini aja bahasa Indonesia saya susah untuk mengerti gitu apalagi bahasa Inggris ya nah saya mau kasih cara cepat sebenarnya ya pastinya yang lebih baik membaca dari awal sampai akhir cuma kan kita untuk menulis karya tulis ilmiah gak cukup ya cuma baca satu atau dua atau mungkin cuma sampai lima si jurnal akademik yang sudah ditulis terlebih dahulu pasti lebih dari itu kita wajib adanya jadi saya kasih cara cepatnya pertama untuk mendapatkan gambaran besar tentang si artikel tadi itu ada tiga bagian yang sangat berguna yang ketiga bagian ini biasanya menjelaskan tentang artikel itu yaitu kira-kira dia mau menjawab pertanyaan atau masalah penelitiannya apa lalu juga temuannya apa aja nah ini biasanya bisa menghemat kita untuk membaca semua artikel yang mungkin tadi halamannya ada sekitar 20-30 tapi kita bisa baca mungkin dengan hanya let's say 5-10 menit aja gitu oke bagian yang pertama yang bisa kita lihat adalah abstrak jadi abstrak ini biasanya ada di paling depan dari si jurnal akademik tadi terus juga dia kenapa sangat penting karena akan memberikan gambaran umum tentang misalnya artikel itu tadi jadi teman-teman kalau misalnya ingin tahu nih ini artikelnya dia membahas tentang apa ya terus masalah penelitiannya apa ya terus juga mungkin si hasilnya apa ya itu bisa semuanya bisa kita lihat di abstrak sebenarnya jadi ini satu 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 bagian yang bisa kita baca terlebih dahulu mungkin abstrak kurang begitu jelas karena dia bisa dibilang kayak cuma summary aja atau ringkasan saja yang sangat-sangat singkat jadi kita bisa baca nih masih belum jelas yaudah kita baca si bagian pendahuluan bagian pendahuluan ini dia akan menjelaskan lebih detail tentang topik yang diteliti dan juga kenapa sih hal ini penting untuk diteliti kayak gitu jadi ini biasanya akan membantu kita semua untuk memahami lebih detail tentang sebenarnya yang mereka selidiki itu apa dan dalam konteks apa saja jadi konteks ini sangat penting ya untuk diketahui karena ini bisa menjadi yang dibilang research gap atau satu hal yang baru yang diteliti oleh orang itu tadi jadi misalnya teman-teman menulis dikit topik yang sebenarnya tapi di negara yang bukan yang sebelumnya sebenarnya bahasanya jadi mungkin artikel atau karya tulis ilmiah sebelumnya dia adanya cuma di Malaysia nah kalau misalnya teman-teman melakukannya di Indonesia itu biasanya sudah harus ada di pendahuluan jadi apa yang bisa membuat berbeda si makalah penelitian teman-teman sendiri gitu itu biasanya ada di pendahuluan dan ini namanya research gap nah terus pastikan dulu kalian memperhatikan berpendahuluan untuk memahami sepenuhnya fokus penelitian dan juga konteks di mana penelitian ini berlangsung dan keduanya itu menjadi penting ketika menulis pinjauan pustaka nantinya karena teman-teman akan membutuhkan dan menggunakan informasi ini untuk membangun argumen nantinya lalu kalau misalnya aduh belum jelas juga jadi penelitian ini hasilnya apa ya itu bisa dilihat di kesimpulan jadi kalau misalnya pendahuluan tadi dia cuma ngasih tahu teman-teman tentang pertanyaan yang tentang penelitian ini tentang apa dan juga ya dilakukan di mana dan juga research gapnya apa nah kalau kesimpulan itu akan ngasih tahu hasil penelitiannya itu seperti apa nah biasanya kita kan udah keburu bosan ya baca bab 2 tentang research review terus juga bab 3 tentang metodnya research method terus bab 4 tentang hasilnya nah kalau misalnya kita mungkin tidak begitu banyak waktu untuk melakukan itu semua bisa langsung baca ke kesimpulan atau summary karena disini dia akan ngasih tahu analisis yang paling penting yang harus digaris bawah di atas dan juga hasil penelitiannya seperti apa kayak gitu tapi ya balik lagi saya sarankan memang baca dari awal sampai akhir cuma mungkin misalnya waktunya sudah metet tapi terlalu banyak hal yang harus dibaca ya bisa dibaca 3 hal ini pertama bisa dilihat di abstrak biasa langsung kelihatan semua kalau abstraknya tidak begitu jelas dibaca pendahuluannya dan juga dibaca kesimpulannya seperti itu cara baca cepat jurnal biar teman-teman kayak gak terlalu banyak kudaan dan keburu bosen baca jurnal atau juga artikel ini tadi kalau sudah ini nah ini mungkin bab yang selanjutnya atau talap yang selanjutnya biasanya ini selalu ditanyakan oleh banyak mahasiswa atau juga mungkin dosen gimana sih bu caranya biar kita gak terdeteksi plagiarisme nah ini dia solusinya solusinya sebenarnya solusinya gimana cara tidak terdeteksi plagiarisme ya jangan melakukan plagiarisme lah tapi sebelum saya membahas para frase saya mau ngasih tau dulu gimana nih cara memilih satu topik ya tadi yang saya bilang ya pertama kita harus lihat dulu fenomena sekitar teman-teman tertariknya apa kalau misalnya sudah tahu dari baca berita terkini itu bisa langsung di brainstorm di brainstorm kira-kira yang menarik dari topik itu itu tadi apa kayak tadi misalnya aduh lagi pandemi terus juga lagi online learning semuanya pendidikan jarak jauh terus di brainstorm kira-kira apa yang menarik dari pendidikan jarak jauh tadi itu apakah mungkin pendidikan jarak jauh membuat mahasiswa menjadi lebih stres misalnya kayak gitu nah itu kan juga menjadi salah satu hal yang bisa kita teliti dan menarik dan pastikan kayak tadi saya bilang itu mungkin untuk dilakukan baru kita cari dan diubah itu menjadi pertanyaan penyertian apakah pendidikan jarak jauh membuat mahasiswa menjadi lebih stres misalnya seperti itu itu jadi menjadi pertanyaan penelitian dan lalu mulai menulis tapi biasanya dari pertanyaan ini kita harus cari tahu dulu masalah penelitiannya apa ini biasanya menjadi salah satu apa ya kesulitan dari banyak mahasiswa untuk menemukan si masalah penelitian jadi masalah penelitian ini seperti bisa kita baca langsung pernyataan tentang area menjadi perhatian kondisi yang harus diperbaiki dan kesulitan untuk dihilangkan dan lain-lain jadi ya sebenarnya masalah dari mungkin fenomena yang teman-teman ingin peliti terus ingin diselesaikan atau ingin kasih saran seperti itu jadi sebenarnya tujuan dari pernyataan masalah ini pertama tuh untuk memperkenalkan kepembacaan nantinya pentingnya topik yang ingin kalian bahas jadi pembaca harus berorientasi pada signifikansi penelitian dan pertanyaan yang hipotesis penelitiannya sudah kalian bahas tadi dan juga yang kedua menempatkan masalah ke dalam konteks tertentu dan menentukan parameter apa yang akan diselidiki lalu yang terakhir memberikan kerangka kerja untuk melaporkan hasil dan menunjukkan apa yang mungkin diperlukan untuk melakukan studi dan menjelaskan bagaimana temuan akan menyajikan informasi ini intinya masalah penelitian ini sangat penting nah sekarang bagaimana nih cara menemukan masalah penelitian biar si riset kita atau makalah kita menarik untuk dibaca dan juga untuk dilanjutkan seperti itu pertama-tama yang harus kita pahami masalah penelitian ini sangat penting karena kalau misalnya tidak ada masalah ya ngapain membuat si makalah atau juga karya tulis ilmiah ini jadi harus kita pertanyakan dulu dan harus ada masalahnya kalau tidak ada masalah apa yang harus diperbaiki gitu kan kasarnya jadi ada banyak hal yang bisa menjadi masalah penelitian misalnya yang paling mudah dilihat dari kejadian nyata kalau saya di bisnis saya ingin tahu oh ternyata produk produk A itu dia salesnya menurun nah itu kan jadi masalah karena kalau orang bisnis kalau sales menurun berarti profit menurun nah kalau misalnya di dunia pendidikan mungkin beda lagi apa ya akhir-akhir ini yang menjadi permasalahan mungkin ini kalau misalnya kita belajar luring atau offline saat masih pandemi belum teratasi kira-kira itu menjadi masalah enggak kira-kira apa yang akan menjadi apa ya ya pasalahnya nanti ketika itu dilakukan itu kan kita masih belum tahu itu juga bisa untuk dikeliti kita bisa lihat dari artikel-artikel sebelumnya atau juga penelitian sebelumnya yang mengatakan tentang bahayanya apa saja atau mungkin tidak bahaya kalau misalnya dilakukan dengan cara-cara petentif A, B, C, D, E seperti itu nah itu bisa menjadi masalah penelitian nah sekarang kita langsung deh masuk ke parafrase kalau kita udah ngerti cara bikin masalah penelitian sekarang gimana nih cara menghindari plagiarisme kayak tadi saya bilang ya ya jangan melakukan plagiarisme lah cuma susah ya apalagi kalau kita udah baca banyak hal terus pusing gitu jadi saya harus nulis apa nih kalau saya nggak boleh kopi dari sini nggak boleh kopi dari sana sebenarnya kita bisa copy cuma kopinya jangan mentah-mentah gitu nah itu namanya parafrase jadi parafrase ini adalah memasukkan ide atau juga informasi dari sumber yang kita baca tadi ke makalah atau karya tulis kita semua dengan disusun ulang ide dan juga informasinya dengan kata-kata kita sendiri nah ini biasanya jadi masalahnya ya gimana caranya dengan cara kalimat kita sendiri kalau misalnya itu dari ide orang lain kayak gini saya kasih contoh nah ini saya pakai bahasa Inggris ya tapi saya yakin teman-teman jago banget bahasa Inggrisnya nih jadi ini ada artikel aslinya disini original passage the number of foreign and domestic tourists in the Netherlands rose above 42 million in 2017 and increased 9% and the sharpest growth rate since 2006 and the National Statistics Office CBS reported on Wednesday jadi dia semacam berita kayak gitu ini kan sebenarnya faktual jadi kalau kita ubah nanti berubah dong nggak juga kalau misalnya kita menggunakan parafrase bisa kita ubah caranya kayak gini ada sebelahnya jadi kita balik gitu ini gimana maksudnya kita ambil dari yang terakhir ini oh dia dapetnya dari National Statistics Office CBS yaudah kita tulis aja according to the National Statistics Office terus baru kita kasih tau informasinya apa ya itu dari depan ini nah itu salah satu caranya untuk memparahfrase kita balik dari yang akhir menjadi paling awal habis itu baru kita ubah sedikit dia ngelaporin tentang apa oh ngelaporin di ini growth in tourist number in 2017 nah kalau udah itu baru udah kita jelasin lagi dan ini bedanya ini disini kan yang original cuma satu kalimat ya kalau kita bisa memparahfrase dan menjadikan itu jadi dua kalimat jadi dibagi dua dan dijelaskan lebih detail lagi itu contohnya nah saya kasih lagi kira-kira hal yang penting dalam memparahfrase itu apa aja biar kita terhindar sama namanya pelagiarisme atau teman-teman disini udah paling sering pakenya namanya ternitin nah itu menjadi salah satu musuh mahasiswa ya ternitin ya waduh masih tinggi banget masih 20% atau 25% gitu jadi yang paling penting itu dalam memparahfrase teks itu harus kalian tulis ulang dengan kata-kata sendiri jadi jangan copy paste atau jangan diambil mentah-mentah dari si sumber yang aslinya tadi dan yang kedua yang paling penting jangan diubah si artinya atau juga maknanya masih harus tetap sama tadi kan saya cuma dibalik dari yang akhir menjadi di awal terus kita jelasin dulu dia menjelaskan tentang apa baru di detailnya seperti apa jadi artinya masih sama informasinya masih sama cuma mungkin strukturnya berbeda dan kata-kata yang saya pakai juga berbeda dan yang paling penting sumber dikutip dengan benar menurut aturan kutip mungkin mengikuti APA atau ada gaya lain kalau misalnya di beberapa fakultas mungkin pakenya nggak APA itu nggak masalah cuma yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah harus dikutip harus disitasi kenapa? karena kalau misalnya garis citasi nanti teman-teman juga tetap akan terjebak di flagiarisme ini jadi kesannya itu teman-teman mungkin menulis dengan kata-kata sendiri cuma idenya itu semacam kayak mencuri dari orang lain nah itu nggak baik jadi kita harus semacam berterima kasih kepada sumber yang sudah kita ambil tadi dan taruh cara berterima kasihnya kita taruh nama mereka si penulis tadi itu kayak gitu hal penting untuk para frase sekarang saya kasih tahu lagi tentang para frase dengan pedomannya gimana sih bu caranya nulis para frase sebelah yang dibalik tadi nah pertama ini ya dengan dibalik tadi yang dari akhir jadi di awal atau sebaliknya jadi mulai kalimatnya itu mungkin dari titik yang berbeda dari kalimat asli kayak tadi ya contoh saya nah yang kedua bisa juga dengan sinonim nah kan udah belajar sinonim ya dari SD pasti tahu tuh kata-katanya apa kalau misalnya kata ini sinonimnya apa itu bisa kita ubah cuma pastikan artinya masih sama karena sinonim dalam konteks yang berbeda dia artinya juga bisa berbeda pastikan itu masih tetap sama dan bisa juga mengubah struktur kalimatnya tadinya mungkin kalimat aktif kalau misalnya di koran informasi yang kita dapat bisa kita jadikan menjadi kalimat pasif dari me menjadi di atau dari yang kalimat aktif dengan bahasa Inggris bisa kita balik sehingga dia menjadi pasif itu juga mungkin cuma kalau misalnya menulis artikel ini mungkin tidak baik untuk semuanya kalimat pasif karena kalian tetap harus menjelaskan gitu ya jadi jangan banyak-banyak kalau melakukan ini dan yang keempat bisa juga memisahkan informasi menjadi kalimat yang tertisah kayak tadi dibagi dua kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan lagi secara rinci seperti itu cara memparakase jadi ini sebenarnya butuh latihan gak cuma kayak sekali terus langsung bisa gitu ini ya butuh berkali-kali untuk melakukan itu biar lebih terlatih lagi oke nah mungkin ini yang juga bikin pusing ya bu gimana cara organize-nya kalau misalnya kita cuma pakai si apa tadi si bookmark tadi kan kayaknya pasti banyak banget dong karena kan artikel yang kita baca mungkin ratusan gitu ya betul ini cara saya ya bisa dicontol atau mungkin teman-teman punya pendekatan sendiri itu gak masalah jadi cara saya yang pertama saya membuat semacam database jadi database tinjauan pustaka saya itu isinya ada macam-macam yang pertama saya taruh reference and also propose atau dia namanya siapa yang buat dan juga tujuan penelitiannya itu apa kalau habis saya baca si artikel ini tadi jadi isinya itu ada authors, title, journal, you're published, volume, issue dan juga propose habis itu saya tulis juga di database saya subject dan juga data ini maksudnya adalah sampelnya siapa yang dia tulipi dan juga lokasinya dimana metodenya seperti apa yang digunakan dan juga mungkin industrinya karena ini bisa menjadi namanya research check nantinya nah lalu selanjutnya ada juga variable ini karena saya biasanya menggunakan kuantitatif metodenya jadi saya butuh banget nih variable kualitatif pun juga bisa tapi mungkin tidak sebanyak kuantitatif jadi saya ada namanya independent, mediating atau juga pada moderating dan juga dikandung lalu yang terakhir isinya nah mungkin bu gimana maksudnya si si apa namanya database tadi nah saya kasih contoh ya ini salah satu database yang dibuat oleh mahasiswa saya dalam menulis nah ini dia jadi saya minta mereka khususnya kalau saya bimbing skripsi itu kan juga maka layarnya ya saya minta mereka dulu bikin excel dan bikin itu sebagai database jadi yang saya minta adalah yang pertama ini preferences references and purpose nah isinya di references and purpose ini kayak tadi saya bilang ada autor ada judul penelitiannya apa jurnalnya itu dari jurnal apa kapan dipublikasi dan tujuan penelitiannya apa terus saya minta mereka untuk membaginya menjadi beberapa variable yang memang diteliti di penelitian mereka jadi misalnya oh kamu mau mau meneliti tentang citra merek brand image jadi kamu cari dulu nih misalnya di google scholar tadi brand image diketik habis itu keluar beberapa artikel ilmiah terus dia baca dulu habis dibaca baru dibuat ini dimasukkan siapa yang nulis terus juga title-nya apa jurnalnya apa dan lain-lain terus juga kita lihat dulu dia subject dan data-nya siapa atau sampelnya siapa lalu variable-nya dan akhirnya si ini si finding atau si temuan-nya lalu juga kira-kira si implication-nya atau implikasi untuk riset selanjutnya semacam kayak saran kalau kalian mau nulis tentang brand image berdasarkan orang ini dia bilangnya oh harus 1, 2, 3 dan juga implication for practice saran dia untuk dunia bisnis nyata seperti apa kayak gitu jadi saya minta mahasiswa saya untuk membuat ini ketika mereka ingin membuat makalah atau artikel ilmiah dan saya minta paling enggak satu variable ini harus ada tiga penelitian terdahulu waduh repot banget ya bu betul karena itu adalah langkah makalah menulis makalah atau artikel ilmiah dan ini akan memaksa kita biar kita baca sebanyak-banyaknya tapi gak akan lupa kenapa karena kita sebenarnya udah taruh nih semuanya informasi yang penting di sini ini sebenarnya cara yang tradisional karena kita baca sendiri terus nanti sendiri gitu ya ada juga cara dengan menggunakan aplikasi lainnya tapi sebelum kita menggunakan aplikasi atau cara cepat ya saya pikir lebih baik untuk tahu tahu dulu cara tradisional seperti apa saya selama ini masih enjoy aja sih dengan cara seperti ini dan jadi gak lupa gitu karena saya menulis sendiri karena tipe saya untuk belajar dan mengingat itu ya saya harus menulis lagi tapi mungkin tipe teman-teman berbeda ya itu bisa dilakukan seperti ini atau hal yang lainnya ini tadi contohnya dari database tadi kita balik lagi ke kutipan menggunakan microsoft word nah disini mungkin saya mau apa ya kayak bukan training sih sepertinya lebih ke memperlihatkan contoh jadi kutipan itu apa ya tadi saya bilang ya kutipan ini kan dia sebenarnya ingin berterima kasih ke penelitian terlebih dahulu atau informasi yang sudah teman-teman dapatkan dan dia sebenarnya adalah referensi ke sumber informasi yang digunakan di dalam penelitian kita jadi kalau sudah punya teks para frase yang udah bagus nih dan artinya masih sama itu teman-teman harus memastikan kalau kita menghargai si penulis aslinya jadi apapun gaya yang kita pakai nanti kalau saya biasanya pakai APA mungkin teman-teman disini pakainya Chicago atau yang lainnya itu kita tetap harus mencintasi apa sih bu APA Chicago nah kalau mungkin belum tahu jadi ada beberapa style atau gaya mencintasi kalau saya biasanya pakenya ini APA jadi APA ini American Psychology Association ini dia biasanya in-text citation-nya itu kayak gini Sapolsky 2017 terus juga ada MLA itu modern ini biasanya digunakan di fakultas humaniora MLA itu lebih singkat dia ada last name terus ada si page-nya atau halamannya lalu juga ada Chicago Chicago mirip-mirip dengan APA sebenarnya tapi dia lebih panjang dan ini kalau impact citation terus juga ada namanya bibliografi ini biasanya ada di paling akhir ya nah sekarang biasanya saya melakukan citasi ini lewat Microsoft Word langsung contoh deh tunggu ya saya buka satu satu makalah dulu biar bisa kelihatan langsung ini salah satu penelitian saya ini salah satu penelitian saya yang sudah dipublikasi bisa dilihat di sini kan ada banyak nih ada banyak citasi ya citasi ini nih yang di dalam kurung kayak gini bisa di akhir dan juga bisa ada di depan mana ya contohnya di depan biasanya ada di bab kedua mungkin terlalu kecil ya kayak gini ada yang dalamnya cuma dalamnya cuma apa nih namanya tahun ada yang memang dengan namanya nah ini kan ada banyak banget nih kalau misalnya kita nulis dengan manual itu pasti akan lupa gitu ya aduh ini tadi saya dapetnya informasinya dari mana ya artikelnya itu isinya apa ya kenapa kita harus ngingetnya kayak gitu karena di akhir kalau teman-teman lo pasti tahu dia akan ada bibliografi nah bibliografi ada di paling akhir kayak gini nih references references kalau saya pakainya references bisa dilihat disini saya ada banyak banget kadang malah kalau misalnya makalah yang sangat panjang seperti skripsi saya minta mahasiswa saya tuh paling enggak ada 80-an nah kalau misalnya kita ingat-ingat satu-satu ini cara nulisnya gimana pusing gak sih kayak sakit kepala kan pasti jadi saya minta mahasiswa saya pas mau nulis seperti ini saya minta mereka untuk melakukannya secara otomatis gimana bu caranya otomatis kayak gini misalnya udah memparah fase nih parafrasenya adalah pada tahun 2020 pandemi COVID-19 terjadi dengan dimulai dimulai di Tiongkok seperti itu deh ini parafrasenya yang tidak begitu baik ya tapi let's say ini sudah melakukan parafrasenya yang bagus gitu terus gimana caranya biar kita bisa ngeliat atau bisa memastikan kalau ini memang sudah disitasi kalau sudah menulis seperti ini kita klik disini di review sorry di reference abis di reference nanti akan ada berbagai macam pilihan nah disini kita klik ini insert citation insert citation baru add new source kalau sudah melakukan ini kita akan melihat tab seperti ini window seperti ini terus ada disini namanya type of source type of source adalah jenis informasi itu kita dapatkan dari mana ada dari buku mungkin kalian baca buku atau baru baca informasinya atau mungkin juga dari section dari buku itu tersebut jadi bab-babnya itu ditulis oleh beberapa orang yang berbeda-beda atau juga dari artikel jurnal yang ilmiah atau mungkin mahasiswa zaman sekarang senangnya itu dapatnya dari website ya gak ngeliatnya dari dari koran-koran kayak kompas.com kayak tadi ya let's say yaudah dari website deh saya baca nih bu ada artikel tentang si covid-19 ini dia bilang dia dimulainya kasusnya ditemukan di Tiongkok seperti itu terus kita harus tulis dulu authornya siapa atau penulis di berita itu siapa biasanya kan ada ya di paling atas ya nah cara menulis author ini gak langsung bilangnya misalnya nama yang paling ini deh Jackie Chan Jackie Chan kayak gini bener gak nulis kayak gini tidak karena dia ada cara penulisannya di bawah nih example ini ada Chan koma Jackie jadi dia mau harus ada si nama akhir dulu Chan koma stasi Jackie seperti itu bu ada banyak ada banyak penulis gimana cara penulisnya yaudah gampang kita klikin aja edit biar gak bingung edit nah terus dia ngasih tau last name-nya siapa let's say last name-nya tadi Chan first name-nya Jackie ada nama tengah gak gak ada yaudah di add kayak gini tadi terus ada penulis kedua bu namanya siapa ya let's say namanya Will Smith terus last name-nya kan dia Smith first-nya Will needle-nya gak ada gak dikasih tau yaudah add oh ada dua ada lagi satu lagi namanya siapa namanya misalnya Joko Widodo deh last name-nya Widodo first name-nya Joko oke kita add nah ini kalau misalnya teman-teman gak mau pusing ada titik koma dan lain-lain tinggal tambahin satu-satu terus klik oke nah dia langsung otomatis nih disini ada Jackie Chan ada Will Smith ada juga Joko Widodo terus kita taruh disini bu misalnya nih saya ke kompas.com tapi gak ada nama penulisnya terus gimana gak masalah kita bisa klik ini corporate author atau dia ditulis oleh satu lembaga tertentu yang tidak menentukan siapa penulis individunya jadi kita bisa klik ini atau disini ya mungkin karena tidak ada penulis individunya bisa dibilang langsung kompas.com kayak gitu tapi karena kita tahu penulisnya individu yaudah kita pakai author biasa terus ada webpage ada website bedanya apa ya webpage ini adalah halaman yang beneran kita lihat langsung jadi misalnya ini adalah si kompas business nah jadi kan dia page-nya itu business tapi website-nya itu adalah kompas.com kompas.com itu adalah website yang secara keseluruhan lebih besar jadi itu bedanya webpage dan website nah tahun penulisannya kapan ini sangat penting karena kita harus tahu kalau informasi itu masih kredibel masih sangat masuk akal ya yang 20 lah ya paling nggak atau 2021 deh sekarang bulannya kapan bisa nggak kita nulisnya bulannya 1 gitu aja bulan 1 Januari nggak boleh karena dia harus sesuai dengan contohnya ini kok kenapa harus kayak gitu karena harus sesuai dengan gaya penulisan tadi kalau misalnya nulis kayak gini ini nanti salah jadi kita harus nulisnya Januari tanggalnya berapa misalnya tanggal 23 nah ini baru URL-nya URL-nya misalnya www.impas.com slash COVID COVID-19 kayak gitu ini biasanya mahasiswa pasti kalau disuruh nulis sumbernya mana itu cuma copy paste ini doang ya di akhir ya jangan kayak gitu ya kita harus beneran lengkap seperti ini kayak gitu buku susah banget sih kenapa harus nulis sesuatu gitu kenapa kita nggak nulis kayak gini aja langsung manual John Smith terus 20-21 ini kan juga sama bu iya betul sama kalau misalnya di inteks tapi bayangkan kalau kalian harus menulis ini ada ratusan atau mungkin puluhan ya di makalah atau artikel ilmiah kalian itu pasti nanti pusing pas bikin bibliografi kalau kita nulisnya seperti ini bibliografinya memang sudah diatur secara otomatis itu gampang banget nggak usah pusing-pusing karena nanti misalnya kita mau bikin ini bibliografi di akhir kayak tadi saya ya saya pakenya bisa reference bedanya apa nanti saya jelaskan jadi misalnya kita pakenya reference sendiri nah dia otomatis langsung kita atur bentuknya kayak tadi kayak tadi artikel saya punya juga ya kayak gini ini kalau misalnya saya ada update nih di di text di sini misalnya saya update lagi di sini ada bla 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 terus ada yang lainnya kayak tadi chain 20-21 kalau kayak gini dia nggak akan update di sini karena kalian harus nulis lagi dari uang tapi kalau saya pakai si reference ini saya bisa langsung klik ini aja update dan dia langsung semuanya terupdate secara otomatis jadi kerja keras di awal tapi di akhir nggak usah pusing karena bayangkan kalau kalian harus nulis ini satu-satu cara lainnya yaitu biasanya orang-orang menggunakan aplikasi namanya Mendeley tapi kayaknya mungkin waktunya nggak cukup ya kalau saya jelaskan Mendeley dari awal dan cara pakainya gimana jadi saya sarankan pertama-tama kalau baru mau mulai menulis itu dengan cara microsoft word seperti ini karena nggak perlu install apa-apa pasti sudah ada di laptop masing-masing saya yakin pasti kemekanis ini pakainya windows ya jadinya pasti punya microsoft word seperti itu caranya untuk mengatur si bibliografi tadi ini kan tadi yang kita udah lihat ya ada insert citation terus juga ada source manager nah mungkin saya harus masih tahu ini source manager apa sih pentingnya punya si source manager ini dan melakukan semuanya secara otomatis kalau kita klik ini nih si si references terus di sini ada insert citation sebelah kanannya ada manage sources kita bisa tahu kita tuh sudah punya sumber apa saja nah di sini saya punya ada banyak nih tuh jadi semuanya sudah terekam kalau misalnya ada yang memang tidak ada di text bisa dibentuknya begini nggak ada tanda checklistnya nah ini bisa saya delete karena dia udah nggak ada lagi di artikel tapi masih terdaftar di bibliografi jadi ini namanya si source manager manager atau master list master list yang sebelah kiri ini semua artikel yang sudah pernah saya rekam di microsoft word saya dan bisa saya taruh sini misalnya sewaktu-waktu saya butuh informasi yang memang berasal dari si master list ini seperti itu kalau sudah sekarang namanya referencing tadi kan saya bilang APA 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 sih itu maksudnya jadi referencing ini adalah tujuan dari daftar referensi adalah agar sumber yang kita punya dapat ditemukan oleh pembaca dan juga ini sebenarnya memberikan penghargaan kepada si penulis tadi yang telah kita gunakan idenya untuk dikonsultasi ke penulisan kita jadi ada tiga jenis referensi yang bisa kita gunakan ada karya yang dikutip ada referensi dan juga ada daftar pustaka apa yang pertama biasanya saya panggil referencing jadi referencing ini atau kita bilangnya works cited works cited ini adalah daftar alfabetis dari karya yang dikutip atau sumber yang secara khusus kita panggil saat menyusun makalah dan semua yang kita tulis atau kita kutip dan parafrase harus disertakan jadi kayak tadi saya pakainya beneran informasi dari koran yang tadi yang ditulis oleh Jackie Chan blablabla itu saya berarti beneran mengutip kata-kata mereka apa yang mereka tulis saya taruh juga di artikel saya tapi saya parafrase itu artinya saya mengutip atau works cited jadi works cited biasanya digunakan oleh galia MLA Modern Language Association dan sumber yang dicantumkan dengan urutan abjad berdasarkan nama belakang penulis ini contohnya cara penulisan MOA tapi ada juga namanya reference nah reference list ini mirip dengan kayak tadi works cited atau karya yang dikutip jadi ini istilah saat mengutip dengan menggunakan formatnya APA kalau misalnya tadi works cited itu MLA kalau reference ini APA nah kalau APA contohnya kayak gini dan yang terakhir bibliografi kalau bibliografi ini gini jadi kalian udah baca nih banyak sumber misalnya sumber yang dibaca adalah A, B, C, D, E tapi sebenarnya yang kalian gunakan itu cuma sumber A dan B di dalam tulisan kalian informasi yang kalian taruh dari A dan B saja cuma kalian udah dapet informasi dari C, D, E juga kalau kalian mau menggunakan references berarti digunakan cuma A dan B saja tapi kalau bibliografi A, B, C, D, E semua harus dimasukkan di situ kayak gitu bedanya dan ini cara penulisan si bibliografi bibliografi ini biasanya menggunakan Cicago itu ada masih di Microsoft Word ada juga ini saya lihat jadi dari references ini kita bisa lihat nih style-nya apa kalau misalnya saya biasanya pakai APA APA yang 7th edition ya harusnya tapi ini belum update jadi masih 6th edition mungkin di fakultas teman-teman makanya ada yang Cicago atau mungkin ada yang IEEE kalau dari engineering atau computing atau juga pakai MLE bisa kita klik nanti dia akan berubah misalnya bu saya udah nulis nih tapi ternyata masih APA ini kan tadi beda nih cara menulisnya yaudah tinggal di klik gini aja dia langsung otomatis berubah gitu nggak nah jadi kan nggak pusing ya kalau misalnya dosennya bilang oh ini salah nih harus pakenya APA terus kalian masih pakenya manual waduh itu sakit kepala banget tapi kalau pakai otomatis gini udah deh tinggal 1 kali klik berubah semua kayak gitu jadi fungsinya kalau kita menggunakan yang tadi otomatis itu sangat bermanfaat terutama saat menulis artikel ilmiah oke nah jadi kayaknya sampai disitu aja saya kelamaan nggak ya ini adalah sources yang saya pakai untuk menulis si presentasi ini bisa dicek satu-satu kalau misalnya penasaran dan ingin melihat lebih jauh tapi ya itu akhir dari penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi dan memberikan motivasi untuk melakukan karya tulis ilmiah kalau misalnya masih ada sorry kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan disini tapi misalnya waktu yang tidak cukup bisa tetap saya ini email saya email kantor saya dan juga ini ada nomor handphone saya yang bisa kalian kontak lewat WhatsApp oke baik terima kasih oke terima kasih terima kasih kembali Ibu atas materi pemaparan materi yang sangat luar biasa dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari banyak-banyak tips yang dibagikan oleh Ibu nah mengingatkan untuk saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya teman-teman silahkan teman-teman yang ingin bertanya untuk mengetikan kolom mengetikan kata saya di kolom komentar ya teman-teman silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya nah sambil menunggu mungkin teman-teman mempersiapkan pertanyaannya Bu boleh saya bertanya ya kadang kita kita punya ide atau mungkin kita bisa apa ya menemukan ide yang mungkin sederhana atau mungkin yang deket-deket dengan kita cuman kadang kita untuk melaksanakan atau benar-benar actionnya itu kurang yakin misalkan ragu benar gak ya yakin gak ya sama ide ini kayak gitu nah gimana sih Bu mungkin Ibu bisa kasih tips nih gimana caranya kita bisa yakin terhadap ide-ide yang kita temukan oke wah bagus nih pertanyaannya terima kasih ya biasanya kan kita kepikirannya sendiri kayaknya ide ini menurut saya menarik nih tapi ini pantas gak ya untuk jadikan penelitian kayak gitu ya itu biasanya saya butuh teman diskusi dulu jadi ya istilah kerennya mungkin brainstorming kayak gitu ya jadi saya akan tanya dulu teman yang paling deket saya adalah suami saya jadi saya pasti akan komunikasi dulu jadi saya tanya saya kepikiran nih untuk meneliti tentang turisme saat pandemi itu kira-kira menarik gak ya nah pasti nanti teman bicara saya misalnya suami saya tadi itu akan kasih masukan oh iya bisa jadi turisme saat pandemi kan sangat menantang ya di satu sisi mungkin pemerintah ingin mengejot ekonomi tapi di satu sisi lain ingin menghentikan pandemi penyebarannya lebih jauh nah itu bisa tuh jadi satu penelitian yang menarik jadi intinya kita harus temukan dulu teman bicara yang paling enak adalah teman terdekat karena biasanya teman terdekat tuh gak ada filter kayak ah itu ide yang gak baik kalau teman gak deket gak akan ngomong kayak gitu ya belak-belakan gitu kalau misalnya memang menarik dia pasti akan ngasih tau insight-nya juga atau pandangannya juga nah kalau kita udah tau nih oh ternyata orang lain juga memikirkan hal itu sangat menarik berarti mungkin saya bisa dalami lagi baru udah kita mulai cari tau informasi yang lebih yang dasar dulu seperti misalnya berita-berita atau mungkin juga dari postingan sosial media itu juga bisa kita jadikan sekarang sebagai kayak inspirasi atau motivasi untuk berbentuk seperti itu kalau saya mulainya nah terima kasih ibu atas penjelasannya dapat ilmu lagi ini nah teman-teman silahkan yang ingin bertanya untuk mengetik mengirimkan kata saya di kolom komentar nah boleh menyampaikan pertanyaan lewat chat nah dari kakak Fatulayli dari UNJ silahkan menyampaikan pertanyaannya nah saya bacakan ya bu ya untuk pertanyaannya dari kakak Fatulayli UNJ izin bertanya kepada ibu apakah penelitian yang kita lakukan harus menghasilkan produk tertentu bagaimana jika penelitian masih berupa gagasan saja bagaimana sih tips dan trik agar penelitian bisa memiliki dasar yang kuat meski tidak menghasilkan produk tertentu wah pertanyaannya sangat menarik nah ibu boleh langsung menjawab baik terima kasih untuk Fatulayli bagus banget pertanyaannya sangat kritis untuk pertanyaan pertama apakah harus menghasilkan produk tertentu tidak karena penelitian itu sangat luas ya ada mungkin bentuk penelitiannya memang masih berbentuk gagasan itu bisa jadi tapi juga ada penelitian yang memang harus kita mengeluarkan misalnya saran atau ya memang eksperimen dengan apa namanya hasil yang nyata gitu produk yang nyata misalnya seperti itu jadi tidak harus keluar satu produk atau satu saran itu tidak juga jadi penelitian ada banyak dan bagaimana tips dan trik agar penelitian bisa memilih terkuat meski tidak menghasilkan produk nah disini adalah tantangannya karena kita tidak menghasilkan satu misalnya saran atau juga gagasan atau juga produk tapi cuma kayak semacam gagasan berarti kita harus kuat di dalam menganalisisnya nanti nah analisisnya gimana caranya biar kuat kita harus punya backingan informasi yang banyak jadi kita harus baca berbagai macam informasi dari jurnal artikel ilmiah dari mungkin dari tadi ya si kompas.com atau juga sumber berita lainnya dari tabloid dari hal banyak yang sudah memang diteliti oleh penelitian terdahulu data-data World Bank data-data IMF nah itu kan sumber yang memang sangat kredibel kita terus banding-bandingkan nih kira-kira analisisnya seperti apa kalau misalnya peneliti satu bilangnya A peneliti duanya bilangnya B terus kita bandingkan kira-kira mana yang mungkin kita lebih condong kayak gitu terus kita buat buah pemikiran kita sendiri menurut saya yang baik adalah bla 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 atau gagasan berdasarkan penelitian saya adalah bla 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 misalnya gitu jadi analisisnya harus kuat kalau misalnya kita tidak mengeluarkan satu produk tertentu menurut saya seperti itu apakah menjawab? apakah menjawab? kakak Fatolayli penjelasan dari ibu yang sangat bisa mencerahkan kita menambah ilmu kita nah bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan apakah ada yang ingin bertanya kembali? yang ingin bertanya silahkan menuliskan kata saya di kolom chat ya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi enggak nih? biasanya yang banyak bertanya itu pasti yang sudah mau nulis skripsi karena itu kan makalah penelitian ilmiah juga ya iya ibu terus gimana sih bu caranya nulis skripsi saya sudah sakit kepala nih iya biasanya lebih ke bagaimana menimbulkan ide gitu-gitu iya nah teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan yang ingin bertanya masih ada kesempatan dan masih ada waktu mumpung ada kesempatan bisa langsung bertanya kepada ibu kunti nanti dari ibu kunti akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih ini ada dari Sanila Indah Mawadani bolehkah silahkan bertanya untuk on-camp dan opening silahkan menyampaikan pertanyaan kepada ibu kunti baik terima kasih kak disini nama saya Sanila Indah Mawadani dari Universitas Lampung saya sebelumnya pernah beberapa kali untuk mencoba ikut namanya lomba karya tulis ilmiah dan beberapa kali mungkin belum rejeki ataupun karya tulis saya yang kurang untuk di apa struktur ataupun masih ada terdapat kesalahan nah ada pun saya yang membuat saya bingung itu terkadang saya mempunyai permasalahan ibu nah tapi terkadang permasalahan saya yang ingin saya angkat ini belum terdapat namanya penelitian sebelumnya kayak sumber-sumber kayak seperti yang ibu katakan minimal tiga gitu-gitu kan ibu jadi menurut saya gimana untuk mendapatkan sumber tersebut agar terrealistikasinya permasalahan yang yang telah kita pikirkan sebelumnya ibu terima kasih terima kasih boleh langsung dijawab ibu oke oke menarik nih pertanyaannya kayaknya ini permasalahan yang sangat ini ya sangat common common gak apa sangat mudah dijumpai oleh semua orang ya gimana nih caranya penelitian terdahulu nyarinya bagaimana paling gampang zaman sekarang karena tadi saya bilang era digital aduh kita terbantu banget dengan google kalian kebayang gak seperti kalau misalnya kita tinggal di tahun kayak delapan puluhan internet belum ada terus kita harus ngedekem di apa namanya di perpustakaan sampai malam kan pasti nyarinya manual gitu jadi untuk cari tahu kayak tadi saya itu minimal tiga saya suruh mahasiswa saya untuk pertama googling biasa tapi biasanya googling biasa itu yang keluar website-website yang kita gak tahu ini kredibel atau gak jadi amannya saya minta mereka langsung ke google sekolah raja kalau misalnya google sekolah raja ketemu aduh tapi bahasa inget semua nih bu saya musik saya ingin ngertiin dulu deh paling gak yaudah saya suruh mereka ke portal garuda jadi portal garuda kita bisa langsung ketik misalnya kita tertarik tentang apalagi ya jaman sekarang ya pandemi lagi lah tentang pandemi kira-kira gimana efeknya ke ekonomi satu negara apakah positif atau negatif bisa aja kita langsung tulis pandemi dan ekonomi udah dua kata itu aja itu langsung keluar semua informasi artikel ilmiah yang memang sudah dipublikasi oleh orang lain terus ya mau gak mau kita harus baca itu kunci utamanya kalau kita sudah baca dan kita udah tahu oh iya ini memang berhubungan dengan apa yang mau saya tulis nantinya itu baru kita bisa list satu-satu atau kita organize kita organize secara rapi biar nanti gak lupa karena salah satu tanda kalau kita melakukan karya tulis ilmiah dan sudah benar semakin banyak kita baca semakin dikit kita tahu jadi udah baca bayang bu sih makin musim ya bu nah itu berarti udah benar tuh jalannya karena kalau misalnya udah baca tapi malah jatuh tahu itu berarti masih dikit bacanya kayak gitu jadi baca yang banyak dulu dengan cara cari tahu tadi ke google.com atau mungkin ke google scholar kalau misalnya bu saya punya subscription ke satu publication satu publikasi yaudah bisa langsung ke situ kayak tadi emerald.com atau juga tnb atau gue sih gak punya subscription kemana-mana saya maunya yang gratis yang aja yaudah ke livi atau ke portal garuda tadi itu ketemu nanti semuanya banyak banget seperti itu apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan bagaimana terima kasih nah selanjutnya ini ada tadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan sudah jawab dari ibu kundi juga nah masih ada waktu untuk bertanya silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber yang luar biasa kita pada hari ini masih ada kesempatan nih teman-teman yang ingin bertanya ya teman-teman mumpung ada kesempatan nih narasumber kita yang sangat luar biasa atau sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya saya ingin bertanya lagi bu terkait kadang pengen meneliti cuman kayak yang pertama dia tidak yakin terus kita bisa brainstorming kepada teman-teman yang mungkin teman terdekat atau orang yang kita anggap punya bisa kita percaya dan bisa memiliki sama-sama bisa menyampaikan pendapatnya tapi kadang setelah itu kadang kita melakukan penelitian setelah itu kita sudah memulai tapi kadang di tengah jalan yang kayak tidak ingin lanjutkan karena entah capek atau karena sudah mentok karena sudah males baca dan sebagainya mungkin ibu bisa bisa ngasih tips bagaimana caranya biar kita menemukan itu dan kita bisa juga bagaimana caranya kita bisa menemukan orang-orang yang sama-sama punya sefrekuensi buat kita sama-sama meneliti kita bisa sama-sama ikut lomba misalnya mengikuti lomba penelitian segala macam atau mungkin bisa menerbitkan jurnal dan sebagainya kayak gitu ya betul ini intinya kayak gimana caranya biar kita tetap konsisten kayak gitu ya tadi saya kasih tiga poin ya yang pertama harus menarik yang kedua harus mungkin dilakukan dan yang ketiga nih sebenarnya yang bisa membuat kita konsisten yaitu sesuai dengan minat kita jadi saya izin dulu nih kasih share screen dulu saya mau kasih contoh gimana ya caranya saya mungkin seorang dosen yang harus diwajibkan terus menerus melakukan penelitian kayak gitu ini cara saya nah bisa dilihat ini adalah google kit atau kayak semacam notes yang dibuat oleh google dan ini bisa diakses dimanapun ya kayak gmail aja gitu lah tapi ini kita lihat ini semua ide saya yang saya kayak lagi jalan-jalan terus udah tiba-tiba kepikiran lihat banner misalnya ada do fund discount 50% terus saya mikir kayak kenapa ya dia harus discount 50% ya apa karena ini pandemi orang-orang gak boleh kesana atau mungkin memang bisnisnya lagi bermasalah yaudah saya tulis aja langsung disini atau ini waktu itu saya ingin tahu kira-kira orang-orang kenapa ya seneng banget datang ke bioskop orang kita bisa kok langsung ke website-website yang bajakan dan bisa nonton dengan gratis ya gak sih kenapa orang-orang masih tetepin ke bioskop nah itu saya mempertanyakan tuh saya tertarik saya suka banget nonton film tapi saya juga ingin tahu orang-orang alasannya apa kesana terus saya tulis aja nih disini movie cinema kira-kira apakah mungkin karena experience-nya atau pengalamannya berbeda kalau ke bioskop atau mungkin juga alasan mereka tetep datang kesana karena memang kualitasnya lebih baik atau gimana jadi ide yang tiba-tiba kepikiran yang menurut saya itu menarik dan kayak penasaran banget itu langsung saya tulis disini nah begitu saya tulis disini saya langsung ke pikiran oh iya tadi saya ke pikiran ide ini terus langsung saya cari tahu saya cari beritanya dan juga mungkin penelitian terdahulu karena itu saya tetep konsisten kenapa karena saya kepikiran dan juga saya memang tertarik karena itu hobi saya yang nonton film ya tadi atau juga saya pingin tahu saya seneng banget drama Korea disini siapa sih yang gak suka drama Korea ya gak sih aduh saya seneng banget nonton Li Miho gitu ya atau sekarang nontonnya senengnya si ini siapa namanya Senho si Han Ji Pyeong ya gak nah saya pingin tahu kenapa orang-orang seneng banget nonton drama Korea lewat aplikasi misalnya View apa sih anaknya kan harus bayar kenapa gak nunggu gratis aja nanti dari TV di Indosier dari dubbing lagi gak usah baca banyak-banyak subtitlenya nah jadi saya pingin tanya-tanya nih ke orang-orang dulu kenapa ya kamu pingin ngeluarin duit terus nonton drama Korea di View nah itu karena pertama rasa penasaran saya sendiri karena saya tertarik jadi itu yang membuat saya konsisten untuk nulis jadi saya enjoy aja gitu nulisnya karena ya ini memang hobi saya atau mungkin karena saya memang tertarik akan ngalini kalau saya caranya begitu nah jadi teman-teman nanti misalnya mau menulis makalah atau ikut lomba ya pastikan dulu lombanya memang sesuai dengan minat kita jangan sampai kayak wah saya mau ikutan lomba lomba apa namanya lomba basket tapi saya gak bisa main basket nah itu kan gak mana suka kali ya sama kayak bikin makalah atau artikel ilmiah saya mau menulis atau ikut makalah lomba tentang ini tapi sih gak tertarik sih dengan ini nah itu biasanya akan sulit apakah mungkin dilakukan mungkin cuma perjuangan harus ekstra jadi pertama harus dulu sesuai minat kita oke kalau sudah bisa langsung dibuat kayak gini biar gak lupa kayak gitu baik ibu terima kasih atas jawabannya jadi kita bisa memulai dengan hal yang terlaku yang melihat kita menarik dan juga dekat dengan kita ya ibu nah selanjutnya selanjutnya yang ingin bertanya lagi ibu ini dari kakak konita kurota ini kepada kak konita dipersilahkan maaf saya gak bisa oh on cam sebelumnya nama saya konita saya sekolah di bandung saya ingin bertanya saya kan ada tugas untuk bikin makalah tentang sensor terus saya kalau gak salah waktu itu pernah dapat insight kalau misalnya makalah yang bagus itu tuh hasil dari jadi ada apa ya penelitian lanjutan misalnya pengembangan penelitian dari misalnya kita peneliti tentang sensor suhu nah misalnya kita penelitian yang bagus selanjutnya adalah misalnya kita peneliti bahan apa yang lebih bagus untuk lebih apa ya lebih bisa lebih akurat gitu nah kan kalau misalnya suatu penelitian yang jadi referensi kita untuk melangkah ke penemuan yang lebih baru itu maksudnya dari mana penemuan yang lebih baru dari mana ide kita berkembang untuk penemuan yang lebih baru maaf pertanyaan saya dapat dipahami gak ya bu itu gimana tipsnya karena saya mentok disuk terima kasih pertanyaannya saya langsung jawab ya pertama saya mau tanya dulu nih ke wanita-wanita ilmu eksakta atau ilmu sosial ini perbedaan yang jauh nih karena tadi saya jelasannya mungkin lebih ke ilmu sosial ya kalau ilmu eksakta biasanya dia akan ada eksperimen jadi kalau tadi saya ngomong ada research gap research gap apa sih jadi research ya penelitian gap adalah kayak semacam jarak atau lubang gitu ya yang bisa kita isi nah kalau misalnya dari sosial research gap itu bisa kita lakukan lewat tiga hal pertama dari metode mungkin metode kita berbeda kalau orang sebelumnya dia dengan cara interview ke orang di sekitarnya satu-satu ditanya nah kita mau beda dengan cara misalnya survey kita tanya ratusan orang itu bisa menjadi research gap lalu yang kedua bisa dengan cara teori dengan cara teori berarti kita menambahkan variable lainnya lalu yang ketiga bisa dengan cara secara kasus jadi mungkin orang yang tadi melakukan interview di Jakarta nah kalian melakukannya di Jogja itu juga bisa menjadi salah satu research gap nah ini sebenarnya kalau kita nanya gimana ya cara bisa kita menemukan satu hal yang baru padahal udah banyak banget peneliti sebelumnya melakukan sensor juga mungkin lebih canggih gitu caranya gimana sebenarnya bisa juga dengan tiga cara yang tadi saya katakan dari teori dari kasus sendiri atau dengan cara apa tadi metode nah kalau saya mungkin bukan dari ilmu eksakta jadi kurang bisa detail ya menjawab ini tapi bisa saya sarankan mungkin dengan menambahkan variable secara teori tadi jadi kalau misalnya eksperimen kan biasanya terkendali ya mungkin kalau misalnya peneliti sebelumnya menggunakan variable hanya ada dua dua variable yang bisa dikendalikan kamu bisa nambah cuma satu lagi jadi ada tiga variable yang dikendalikan ada faktor lain yang mengaruhi si sensor atau ya ambil aja satu jadi cuma satu aja sensor yang atau variable bisa dikendalikan tadi nah itu juga sudah bisa membuat satu hal yang berbeda kan jadi beda ya tadi penelitiannya yang tadi mungkin penelitian sebelumnya sensornya dengan suhu aja nah kita sensornya mungkin suhu dan juga panas kayak gitu nah itu juga bisa menjadi satu penelitian dan research setiapnya atau satu hal yang baru dari penelitian kita itu juga bisa dikenalkan apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan menjawab terima kasih terima kasih pertanyaannya terima kasih kepada Ibu Kunti yang sudah dan juga Kak Konita yang sudah bertanya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya masih ada waktu ini teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk mengetikan kata saya di kolom chat ya teman-teman tanya oke sambil nunggu mungkin Miatun bisa share sekarang lagi tingkat keberapa kebetulan saya semester 6 Ibu semester 6 berarti sebentar lagi sudah mau nulis ini ya makalah scriptnya sudah kepikiran atau belum mau nulis apa sebenarnya sudah ada kepikiran sih Ibu cuman karena belum masih banyak menemukan belum belum terfokuskan aja Maksudnya pengen kira-kira yang tepat yang dekat yang bisa terjangkut seperti apa ya gitu nah ini ada yang ingin bertanya Ibu dari Asri Wijastuti Universitas PGRI boleh silahkan untuk bertanya boleh disampaikan di kolom chat Assalamualaikum Wr Wb dari Asri Wijastuti dari UPJ saya ingin bertanya mengenai penulisan ISAI saya pernah menulis ISAI saat Balai Bahasa Yogyakarta mengadakan kemenulisan bahasa SMA dalam penulisan ISAI itu saya mendapatkan bimbingan dan pengarahan dalam menulis ISAI namun dalam penulisan tersebut ada yang mengatakan boleh menggunakan penomoran dan ada yang melarang lalu bagaimana yang benar ya Bu jadi ini terkait penulisan oke terima kasih pertanyaannya ini mungkin lebih ke formatting ya tadi saya sudah bilang saya tidak bisa membuat atau menjelaskan gimana sih cara nulis formattingnya seperti apa atau juga pedomannya ada gak sih yang benar sebenarnya tidak ada pedoman satu yang benar dan itu bisa diaplikasikan ke semua kasus dari ESAI makalah sampai skripsi karena di setiap lembaga dia pasti punya penentuan sendiri-sendiri jadi yang benar yang mana boleh pakai penomoran atau enggak kalau penomoran di beberapa kasus sepengetahuan dan juga sepengalaman saya itu boleh dilakukan yang jarang boleh dilakukan itu biasanya malah bullet point jadi yang titik-titik itu kan biasanya ada numbering dan juga bullet point ya biasanya bullet point yang tidak boleh numbering jadi boleh atau enggak beberapa kasus boleh beberapa kasus tidak boleh jadi pertanyaannya mana yang benar bisa dua-duanya benar tergantung lembaga yang mengadakan si acara tersebut atau mengadakan makalah tersebut seperti itu jadi untuk formatting saya tidak bisa menjawab secara pasti ini aturan yang paling tepat dan bisa dilakukan semua itu tidak ada nah sudah dijawab oleh Ibu Kunti pertanyaannya jadi nanti bisa menyesuaikan dari pihak yang mengadakan acara tersebut bagaimana saudari penanya apakah bisa diterima nah selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali silahkan yang ingin bertanya mungkin bisa satu atau dua penanya lagi nah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman mumpung ada kesempatan ini bersama narasumber tentu saja sangat luar biasa bisa ngobrol langsung sama narasumber kita pemacari kita silahkan teman-teman yang ingin bertanya kadang iya mungkin walu kadang untuk mungkin saya ingin bertanya Bu gimana sih kita saya sudah melakukan kayak mengelis kira-kira judulnya atau mungkin apa ya yang bisa saya teliti nantinya cuman kadang untuk bisa memutuskan teg kayak gitu tuh agak sulit dan kayak iya enggak iya enggak iya terus nanti juga kayak gimana metode penelitiannya itu tuh kadang masih bingung kayak gitu gimana sih caranya agar kita tuh bisa bener-bener kayak oke saya yakin dengan ini kemudian dengan gambaran metode mau menggunakan metode penelitian seperti apa seperti apa dan sebagainya kayak gitu oke ini kegalauan mahasiswa yang mau menulis biasanya dan yang pasti kalau misalnya yang gak punya teman untuk diskusi gimana ya bu biasanya kan kalau nulis makalah atau juga mungkin mau ikut lomba itu ada pemimbing gak sih nah biasanya pemimbing itu dia pasti akan ngasih feedback atau umpan membalik jadi kalau misalnya nulis skripsi ada namanya dosen pemimbing atau kalau misalnya mau ikut lomba pasti ada juga yang mendampingi dan juga ngasih apa sih arahan seperti itu ya jadi bisa ditanyakan langsung bu atau pak kira-kira saya mau menulis untuk lomba ini kayak gini terus metodenya kayak begini itu kira-kira bisa gak ya nah itu bisa menjadi satu sumber yang kita tanyakan terlebih dahulu yaitu dosen pemimbing tadi atau guru pemimbing kalau misalnya dosennya aduh susah banget dihubungi ini bisa kegelawan mahasiswa juga saya gak bisa hubungi dosennya gak apa-apa itu kita bisa masih sendiri kita cari tahu dulu sebanyak-banyaknya paling gampang kayak tadi balik lagi ke Google Research jadi Google Search bukan Google Research Google Search kita ketik tadi topik yang kita mau kalau misalnya dia memang hasilnya banyak dan relevan dari halaman pertama mungkin sampai halaman ketiga itu berarti sumbernya sudah ada banyak jadi kalian nanti pas mau nulis bisa dibilang mudah untuk mencari penelitian atau tulisan terlebih dahulu untuk si tinjauan pustaka tadi tapi kalau misalnya kita ketik wah ini termasuk berita yang paling baru nih vaksin kayak gitu misalnya itu kan baru ya jadi vaksin tuh efektif atau enggak mungkin hasil pencariannya gak begitu banyak jadi kalian mungkin akan mengalami sedikit tantangan nantinya pas mau nulis karena penelitian atau penulis terlebih dahulu itu belum begitu banyak nah ini dilemanya biasanya jadi lebih baik menulis hal yang sudah ada dipeliti atau dibahas banyak atau yang sama sekali belum bisa dua-duanya tapi masing-masing punya tantangannya sendiri kalau misalnya saya belum yakin nih untuk hal ini karena gak ada banyak penelitinya itu bisa jadi hal positif tapi juga bisa jadi hal negatif hal positifnya berarti kita sangat gampang untuk cari tahu gimana penelitian kita ada research gap tadi atau ada satu hal yang baru dari penelitian kita cuma tantangannya berarti harus kerja lebih keras lagi karena sih penelitian terdahulunya tidak begitu banyak jadi gimana nih bu saya masih gak yakin nih yaudah coba dulu dicari tahu dari tadi google search tadi ya yang paling gampang kalau ada banyak itu kalian tenang aja berarti udah ada banyak peneliti terdahulu jadi lebih mudah menulisnya kalau misalnya saya gak yakin dan saya gak tahu bisa atau enggak terus pas tahu google searchnya cuma dikit nah itu kayaknya lebih baik jangan dulu karena nanti kalian cuma sendirian terus di tengah jalan putus harapan gitu ya berarti agak susah untuk jalanin lagi karena gak ada banyak sih bekal-bekal peneliti terdahulunya kayak gitu jadi pastikan dulu kita udah yakin nih kalau misalnya bahan-bahan yang bisa kita baca dapat informasi itu banyak berarti kita lanjut lagi kayak gitu ini teman-teman terima kasih ibu atas penjelasannya semakin kayak oke maksud makin yakin apa ya yang harus saya lakukan gitu jadi dapat jadi tahu kita harus ngapain aja mau mulai dari mana ya gitu jadi gak stuck ya iya jadi kayak semakin bisa menentukan arahnya gitu nah teman-teman masih mungkin ada bisa satu penanya lagi buat teman-teman yang ingin bertanya apa yang ada yang ingin masih ingin bertanya kembali kalau misalkan tidak bisa kita cukupkan ya bu atau nanti karena waktu juga sudah hampir sudah kalau sekarang masih melalui ingin nanya lagi gak apa-apa bisa kontak saya langsung tadi ya bisa lewat email atau WhatsApp gak masalah nanti teman-teman panitnya mungkin bisa bantu untuk menyebarkan info saya tadi ada di Youtube ya nanti ada di Youtube juga di Youtube Hima Pendidikan Luar Sekolah nanti juga teman-teman misalnya mau mencari kontak atau melihat tayangan ulang dari webinar kali ini bisa melihat di Youtube Pendidikan Luar Sekolah UND ya teman-teman nah karena waktu juga sudah habis dan selesai terima kasih atas materi dan ilmunya dari Ibu Kunti yang sangat luar biasa sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan kegalauan kami dari mahasiswa kemudian selanjutnya peserta webinar yang berbahagia Alhamdulillah rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kunti yang sudah berbagi ilmu sebagai materi kita yang luar biasa pada hari ini atas pengetahuannya dan juga pengalamannya yang sangat luar biasa tersebut terima kasih kepada seluruh peserta yang berbahagia terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya sehingga acara ini dapat menarik dan juga dapat terselenggara dengan baik kita juga dapat mendapatkan ilmu mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa semakin termotivasi dan tergerak untuk terus melakukan dan membuat karya tulis ilmiah semakin yakin untuk memulai membuat karya tulis ilmiah dan sebagai penutup sebelum saya kembalikan ke KNC saya akan mereview sedikit dari materi rata sumber kita yang pertama terkait cara memulai menulis karya tulis yang pertama adalah membaca terlebih dahulu penduluan penelitian kemudian menulis topik kemudian banyak membaca ini yang sangat penting teman-teman kita harus banyak-banyak membaca agar kita juga bisa mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan dan bisa kita kembangkan di penelitian kita kemudian mengorganisasi data dan juga bisa mulai dengan menulis stesis seperti itu saya mohon maaf apabila selama bersama teman-teman dalam acara webinar hari ini banyak salah dan ada kata yang kurang berkenal saya mohon maaf saya ternyata sebagai moderator pamit undur diri saya kembalikan ke NC terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada saudari miyatun selanjutnya sesi foto bersama kepada seluruh peserta webinar pelatihan kepenulisan karyatursi ilmiah diharapkan untuk on camera PDD mungkin bisa membantu untuk mengkoordinasikan dokumentasi diharapkan kepada peserta yang belum on camera silahkan dinyalakan dulu kameranya terima kasih dihitung ya teman-teman 1 2 3 slide kedua slide kedua yang belum on camera bisa on camera 1 2 3 slide terakhir 1 2 3 terima kasih teman-teman alhamdulillah semua sudah kita lati bersama dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara mari kita tutup acara ini dengan membaca doa menurut kepercayaan yang masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa berdoa cukup saya jauh zamufida selaku pembawa acara mohon pamit undur diri kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanyalah milik Allah wabillahi topikal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih baik terima kasih semuanya mudah kan jangan keluar gitu kita keluar ini sudah ini mau dimatiin dari sini semua atau keluar sendiri terima kasih terima kasih